Ekspresi Mo Fan sedikit berubah, jelas memikirkan sesuatu. Matanya berkedip-kedip saat dia berdiri di depan Yun Chuyu dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Leiki, Nona Yun sudah menjadi murid Pulau Iblis Surgawi kita. Bukankah tidak pantas bagimu untuk membawa begitu banyak orang ke sini untuk menangkapnya? Dia. Mo Zi memandang Mo Fan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti dan pada akhirnya tidak berbicara. Ekspresi Leiki Muram, dia melirik Mo Fan dan kemudian ke Mo Zi. Sekte Master Mo, apakah ini yang kamu maksud? Apakah Anda ingin menentang token penegakan hukum? Tatapan Mo Zi dingin ketika dia berkata, Yun Chuyu memang adalah murid Pulau Setan Surgawi kita sekarang. Karena dia adalah murid Pulau Setan Surgawi kita, bahkan jika Anda memiliki token penegakan hukum, Anda tidak punya hak untuk mengambil amurid Pulau Iblis Surgawi kita. Ekspresi Leiki jelek, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk membawa Yun Chuyu pergi sekarang, jadi dia menatapnya dengan dingin dan berkata, Suawan berada di level berapa. Yun Chuyu memandang Leiki dengan mengejek dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Leiki sangat marah. Dia menatap Yun Chuyu dalam-dalam, lalu pergi bersama sekelompok orang. Meskipun dia memiliki token penegakan hukum dan tidak memiliki masalah menangkap para penggarap lepas di alun-alun tanpa latar belakang apapun, Pulau Iblis Surgawi masih merupakan salah satu dari sepuluh sekte besar. Bahkan jika dia memiliki token penegakan hukum, akan sangat sulit baginya untuk mengambil murid dari Pulau Iblis Surgawi. Terima kasih, Master Sekte. Mo Fan berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Mo Zi. Mo Zi menatap Mo Fan dalam-dalam dan mendesah pelan. Apakah kamu masih mau memanggilku Master Sekte? Mata Mo Fan berkedip. Dia tahu bahwa Mo Zi melindungi Yun Chuyu hanya karena dia. Dia berkata dengan suara yang dalam, Terima kasih, Ayah. Mo Zi tertawa dan berkata, Kamu akhirnya berbicara. Selain itu, wanita ini tidak buruk. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Saat dia berbicara, Mo Zi menatap Mo Zi dengan penuh arti. Jelas, dia mengira Mo Fan melindungi Yun Chuyu karena dia tertarik padanya. Meskipun wajah Yun Chuyu ditutupi kerudung, mata Mo Zi lebih unik daripada mata orang kebanyakan. Dia tahu bahwa Yun Chuyu jelas bukan orang biasa dan merupakan pasangan yang cocok untuk Mo Fan. Di sisi lain, Mo Fan merasa agak canggung. Alasan mengapa dia melindungi Yun Chuyu terutama karena permintaan Zua Wen. Tentu saja, setelah berinteraksi dengan Yun Chuyu selama bertahun-tahun, secercah kasih sayang memang muncul di hatinya. Namun, Mo Fan juga dapat melihat bahwa Yun Chuyu tidak memiliki perasaan romantis apapun padanya. Sebaliknya, dia memiliki sikap dan perasaan yang tidak biasa terhadap Zua Wen. Yun Chuyu tidak mengindahkan kata-kata Mo Zi. Setelah membungkuk pada Mo Fan dan Mo Zi, mata indahnya tertuju pada Menara Hano. Dia agak khawatir tentang Zua Wen. Dia tahu betul bahwa target utama Leiki adalah Zua Wen. Jika Zua Wen muncul, Leiki pasti akan segera bergerak. Saat itu, Zua Wen akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, para penggarap dari tingkat 13 juga diteleportasi. Para pembudidaya yang diteleportasi ini sedang diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar. Selanjutnya adalah level 14, 15, dan 16. Sebagian besar kontestan di level ini adalah para jenius dari 10 sekte besar. Hanya ada sedikit petani lepas. Meskipun banyak negara yang memberikan bantuan kepada mereka, sayangnya, mereka hanya menerima sedikit imbalan. Para kontestan di tingkat 17 pada dasarnya adalah murid elit dari 10 sekte besar. Oleh karena itu, ketika kontestan dari level 17 diteleportasi, hampir tidak ada kekuatan yang memberikan undangan kepada mereka. Ini karena semua kekuatan ini mengetahui para penggarap yang diteleportasi. Mereka semua adalah murid tingkat tinggi dari 10 sekte besar. Yusan juga termasuk di antara selusin kultifator di tingkat 17. Dia melihat sekeliling dan menemukan Pulau Iblis Surgawi. Dia berjalan lurus. Yusan, lumayan. Kamu bisa memasuki tempat uji coba tingkat 17. Kamu benar-benar tidak mengecewakan bimbingan Pulau Iblis Surgawi terhadapmu. Mozi tertawa terbahak-bahak saat dia pergi untuk menyambutnya. Yusan buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Sekte, kamu menyanjungku. Aku hanya beruntung. Jika bukan karena kakak senior Zuo, aku khawatir aku masih terjebak di lembah Devilval. Kakak senior Zuo, siapa dia? Mungkinkah peta Devilval Fali yang anda peroleh salah? Mozi sedikit mengernyit. Dialah yang memperoleh peta lembah Devilval dan memberikannya kepada Yusan. Dia awalnya berpikir bahwa Yusan dapat mengandalkan peta untuk mendapatkan banyak hal baik di lembah Devilval. Sekarang, sepertinya ada masalah dengan petanya. Memang ada masalah dengan petanya. Itu adalah peta palsu yang sengaja dirilis oleh Sekte Mutiara Iblis. Yusan memberitahunya semua yang terjadi di lembah Devilval, termasuk masalah Zuo Wen. Mata Mozi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan suara rendah, beraninya Sekte Mutiara Iblis mencoba menipu Pulau Iblis Surgawi. Betapa penuh kebencian. Ngomong-ngomong. Di mana Zuo Wen? Saya mendengar dari faner bahwa Zuo Wen sepertinya telah menyelamatkannya sebelumnya. Sekarang dia menyelamatkanmu, Pulau Iblis Surgawi berhutang banyak padanya. Yusan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat aku diteleportasi oleh Kaisar Iblis Pemakan Surga, aku menunggu lama di luar lembah Devilval. Namun, kakak senior Zuo tidak keluar, jadi aku meninggalkan lembah Devilval dan memasuki Skysplit Tower. Mengenai apa yang terjadi pada kakak senior Zuo, aku tidak tahu. Mozi sedikit mengernyit dan berkata, Kaisar Iblis Pemakan Surga tidaklah sederhana. Saya tidak percaya bahwa Iblis ini akan berbaik hati mengajari Zuo Wen untuk mengolah buku Iblis Pemakan Surga. Pasti ada konspirasi di baliknya. Itu. Yusan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, Master Sekte, apakah maksudmu Kaisar Iblis Pemakan Surga ingin merasuki kakak senior Zuo? Saat Mozi hendak berbicara, Yun Cuyu tiba-tiba berkata, Itu tidak mungkin. Tidak akan terjadi apa-apa pada saudara Zuo. Mo Fan tersenyum pahit dan berkata, Masih ada kultifator di lapangan percobaan tingkat 18 yang belum diumumkan. Mungkinkah saudara Zuo berada di tingkat ke-18? Yusan berkata dengan suara yang dalam, Itu mungkin saja. Meskipun tingkat kultifasi kakak senior Zuo tidak tinggi, rohnya jelas merupakan yang paling kuat yang pernah kulihat. Dia seharusnya mempunyai kesempatan untuk memasuki tingkat ke-18. Mata Mozi berbinar. Dari kata-kata Yusan, dia tahu bahwa Zuo Wen seharusnya adalah seorang kultifator yang longgar. Mereka yang mampu naik ke tingkat ke-18 semuanya adalah orang jenius yang luar biasa. Jika dia bisa merekrut Zuo Wen ke Pulau Setan Surgawi, itu mungkin akan membawa manfaat tanpa akhir bagi Pulau Setan Surgawi. Ya, saudara Zuo pasti sudah memasuki tingkat ke-18. Bukankah ada empat orang di tingkat ke-18? Orang ke-4 pastilah saudara Zuo, kata Yun Cuyu penuh harap. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi gelisah, dan keributan muncul entah dari mana. Lihat, empat titik cahaya di tingkat ke-18 akan diteleportasi. Mari kita lihat siapa ke-4 orang ini. Suara gembira tiba-tiba terdengar, dan alun-alun segera menjadi sunyi. Semua orang menatap tanpa bergedip ke ruang kosong di depan menara Hanoi. Semua orang ingin melihat siapa kultifator yang memasuki lantai 18 tempat persidangan. Astaga! Pilar cahaya menembus langit dan muncul di ruang terbuka. Setelah itu, sosok ramping muncul di hadapan semua orang. Orang ini mengenakan jubah bersulam. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, dan dia memiliki sikap yang gagah berani. Dia sangat tampan, menyebabkan banyak kultifator wanita yang hadir tersipu dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Seperti yang diharapkan, itu adalah jenius tak tertandingi dari sekte kosmik, Lian Z. Semua orang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Haha, Lian Z, datanglah ke sisi tuan. Seorang lelaki tua berjanggut panjang tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya pada Lian Z. Matanya dipenuhi kepuasan. Orang tua ini adalah master sekte kosmik, Chen Yong-sang. Lian Z buru-buru tiba di sisi Chen Yong-sang. Tidak lama setelah dia tiba, pilar cahaya besar lainnya muncul di dekatnya, memperlihatkan seorang kultifator dengan kulit agak gelap. Dia adalah Liang Dan dari puncak Void Flush. Liang Dan, kembalilah. Seorang kultifator berwajah gelap dalam kelompok dari puncak Void Flush berbicara kepada Liang dan dengan ekspresi serius. Kultifator berwajah gelap ini adalah master sekte dari puncak Void Flush, Fu Fei Peng. Dia sangat tegas dan temperamental. Bahkan Liang Dan sedikit takut pada tuannya. Mengecilkan lehernya, Liang dan buru-buru berjalan dan berdiri tegak di samping Fu Fei Peng. Lian Z, tahukah kamu siapa dua orang lainnya di tingkat 18? Chen Yong-sang mengirimkan transmisi suara ke Lian Z secara diam-diam. Lian Z menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan, salah satu dari dua orang lainnya adalah Tong Kim Mei dari Aula Bulan Sabit. Sedangkan orang lainnya, Chen Yong-sang tidak terkejut setelah mendengar tentang Tong Kim Mei. Tong Kim Mei memang jenius. Meskipun Chen Yong-sang tidak mau mengakuinya, itu memang benar. Bagaimana dengan orang lain? Dari sekte mana dia berasal? Chen Yong-sang bertanya. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia jelas bukan seorang kultifator dari 10 sekte teratas. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti seorang kultifator nakal, kata Lian Z ragu-ragu. Ekspresi Chen Yong-sang membeku saat dia memandang Lian Z dengan aneh. Seorang kultifator nakal. Seorang kultifator nakal bisa memasuki level 18. Juga, apakah budidaya kultifator nakal ini lebih kuat dari Anda dan Liang Dan? Lian Z menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, budidaya kultifator nakal ini tidak tinggi. Dia hanya dewa tiga bencana sejati. Namun, roh orang ini sangat kuat. Dia, dia mencapai ujung tangga menuju surga. Mata Chen Yong-sang membelalak dan napasnya menjadi cepat. Dia berkata dengan tidak percaya, Maksudmu, kultifator nakal itu mencapai ujung tangga menuju surga. Chen Yong-sang sangat terkejut kali ini. Dia secara alami telah mendengar tentang Stairway to Heaven di lapangan uji coba tingkat 18. Karena ada sepuluh tetes esensi bintang wilayah surgawi di ujung tangga menuju surga. Harta karun seperti itu adalah sesuatu yang bahkan membuat Void Heaven yang maha kuasa seperti dia tergila-gila padanya. Dia tahu bahwa dengan budidaya dan kekuatan Lian Z, mustahil baginya untuk mencapai ujung tangga menuju surga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultifator nakal akan benar-benar mencapai ujung tangga menuju surga. Bukankah itu berarti sepuluh tetes esensi bintang wilayah surgawi di ujung tangga menuju surga semuanya diperoleh oleh penggarap nakal? Di saat yang sama, di sisi lain, Fu Pengfei dan Liang dan juga diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Ekspresi Fu Pengfei tidak lebih baik dari ekspresi Chen Yong-sang. Dia bahkan lebih terkejut dan bahkan gemetar karena kegirangan. Kita tidak bisa menceritakan hal ini kepada orang lain. Jika esensi bintang wilayah surgawi benar-benar diperoleh oleh kultifator nakal, maka kita masih memiliki peluang. Ini jauh lebih baik daripada Tong Ki Mei yang mendapatkannya. 2032 Sudah waktunya kita pergi. Di ujung tangga surga, Tong Ki Mei melirik Zwa Wen dan berkata dengan lembut. Kamu duluan, aku akan menyusul nanti. Zwa Wen duduk bersila dan berkata dengan suara yang dalam. Tong Ki Mei tidak menolak. Dia berdiri dan melangkah keluar. Sebuah kekuatan teleportasi membungkusnya dan membawanya pergi. Setelah Tong Ki Mei pergi, Zwa Wen berdiri dan melihat pusaran teleportasi yang muncul di langit. Lalu dia meninju kolam kecil di tengah platform yang sudah mengering. Dasar kolam terbuat dari porselen putih. Zwa Wen menghancurkannya dengan pukulan. Alasan mengapa dia tiba-tiba menghancurkan dasar kolam adalah ketika dia mengambil 10 tetes esensi langit berbintang surgawi. Indra ilahinya menemukan bahwa dasar kolam berlubang. Dengan kata lain, trate yang tumbuh di tengah kolam hanyalah penutup saja. Namun karena Tong Ki Mei ada di sini, Zwa Wen merasa malu untuk menghancurkan kolam di depan Tong Ki Mei. Jadi dia tidak melakukannya. Sekarang setelah Tong Ki Mei pergi, dia segera menghancurkan kolam itu. Dia ingin melihat apa yang ada di bawah kolam. Runtuhnya kolam tersebut menyebabkan munculnya lubang selebar 3 meter di dasarnya. Ketika kesadaran Zwa Wen memasuki lubang, dia benar-benar terpanah. Lalu, dia menghirup udara dingin. Ini karena ada kolam kecil di cekungan tersebut. Kolam itu tidak besar, hanya berukuran sekitar 1,5 kaki. Namun, itu diisi dengan esensi bintang domain surgawi. Jika dihitung dengan tetes, ada 1 juta tetes esensi langit berbintang surgawi di kolam, yang merupakan angka yang sangat menakutkan. Setetes esensi langit berbintang surgawi dapat membuat seorang kultifator pulih ke puncaknya dalam sekejap, dan 1 juta tetes dapat digunakan jutaan kali. Dapat dikatakan bahwa nilai esensi langit berbintang surgawi di kolam itu tidak dapat diukur. Suara mendesing. Tiba-tiba, pusaran teleportasi di langit menjadi kuat, menyelimuti seluruh tubuh Zhuo Wen. Saat ini, mata Zhuo Wen memerah. Dia sama sekali tidak peduli dengan pusaran teleportasi yang menakutkan. Perasaan ilahi yang sangat besar meledak dalam upaya untuk melawan pusaran teleportasi. Sayangnya, pusaran teleportasi itu seperti kekuatan surga. Meskipun perasaan spiritual Zhuo Wen sangat kuat, dibandingkan dengan pusaran teleportasi, perasaan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Merusak. Zhuo Wen tidak ragu-ragu untuk menghancurkan 100 sistem bintang jiwa ilahi di ruang spiritualnya. Rasa spiritualnya langsung meningkat hampir 100 kali lipat, yang sebenarnya menyebabkan pusaran air teleportasi menjadi stagnan. Tentu saja, stagnasi ini hanya berlangsung sesaat ketika pusaran teleportasi terus menyelimuti Zhuo Wen. Zhuo Wen sekali lagi menghancurkan 180 galaksi jiwa ilahi. Kesadaran spiritualnya menguat sekali lagi, dan jiwa ilahinya merasakan sakit yang tajam yang bahkan mengejutkannya. Dia langsung menelan setetes esensi langit berbintang domain surgawi. Saat kesadaran spiritualnya memblokir pusaran teleportasi, dia melompat ke dalam lubang. Esensi langit berbintang domain surgawi memang layak disebut esensi langit berbintang domain surgawi. Saya menghancurkan 280 galaksi jiwa ilahi, tetapi semuanya pulih saat saya mengambilnya. Bahkan kondisi saya sendiri telah dinaikkan ke puncak. Saat dia melompat ke dalam lubang, Zhuo Wen memikirkan tentang efek kuat dari esensi langit berbintang domain surgawi. Namun, saat pusaran teleportasi menghancurkan kesadaran spiritual Zhuo Wen, pusaran itu juga mengebor ke dalam lubang. Jelas sekali, pusaran teleportasi ini tidak akan berhenti sampai ia benar-benar memindahkan Zhuo Wen. Mata Zhuo Wen menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia sekali lagi menghancurkan 280 galaksi jiwa ilahi, dan sejumlah besar kesadaran ilahi muncul untuk memblokir pusaran teleportasi. Dengan cara ini, Zhuo Wen terus menghancurkan galaksi jiwa ilahi, sambil terus-menerus menelan esensi langit berbintang wilayah surgawi. Keduanya tampaknya telah menemukan keseimbangan. Ketika Zhuo Wen benar-benar mendarat di tepi kolam, sembilan tetes esensi langit berbintang domain surgawi di tubuh Zhuo Wen telah habis seluruhnya. Di saat yang sama, pusaran teleportasi sepertinya berhenti karena ini. Ia menyusut kembali dan tidak lagi menjerat Zhuo Wen. Zhuo Wen menghela napas lega. Dia tahu bahwa jika bukan karena sembilan tetes esensi langit berbintang domain surgawi pada dirinya, dia pasti sudah diteleportasi sekarang. Dengan begitu banyak esensi langit berbintang domain surgawi, sepertinya saya akan menjadi kaya. Zhuo Wen memandangi kolam selebar lima kaki di depannya dengan mata menyala-nyala dan dengan cepat mengeluarkan tong kosong dari cincin rohnya. Tong kosong ini awalnya digunakan untuk menyimpan jus roh api. Kemudian, dia langsung menggali jus roh api, sehingga tong kosong ini ditinggalkan oleh Zhuo Wen. Dia tidak menyangka itu akan berguna sekarang. Tentu saja, Zhuo Wen tidak berpikir untuk menggali kumpulan esensi langit berbintang domain surgawi secara langsung. Namun setelah menemukan ubin keras di sekitar kolam, Zhuo Wen tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menggali ubin di sekitarnya. Zhuo Wen mengisi lusinan barel esensi langit berbintang domain surgawi, dan kumpulan esensi langit berbintang domain surgawi telah benar-benar kering. Setelah menyimpan lusinan barel esensi langit berbintang domain surgawi, jantung Zhuo Wen berdebar kencang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan begitu banyak esensi langit berbintang wilayah surgawi, setelah dikeluarkan, para penggarap langit hampa yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila. Mungkin bahkan nenek moyang dari 10 sekte teratas tanpa malu-malu akan bersaing dengan Zhuo Wen untuk mendapatkan itu. Hah, sebenarnya ada tangga di depan. Mata Zhuo Wen tiba-tiba tertuju ke depan. Ada tangga tak kasat mata di depan kolam. Tangga ini mengarah dari sini ke bagian bawah menara Hano. Berjalan ke pintu masuk tangga, Zhuo Wen melihat sebuah kotak berbentuk segitiga besar. Di sekitar alun-alun, ada tiga pilar batu giyok besar. Salah satu pilar batu giyok, dari bawah ke atas, memiliki deretan cakram, dan semakin tinggi, semakin kecil cakram tersebut. Hingga cakram ke-64, pilar batu giyok tampak seperti menara segitiga. Zhuo Wen bahkan melihat tong kimei muncul di alun-alun dari pilar cahaya. Sepertinya ini adalah pintu keluar dari tempat percobaan. Mungkinkah tangga tak kasat mata ini adalah pintu keluar tersembunyi dari tangga surga? Mata Zhuo Wen menjadi semakin cerah. Dia menemukan bahwa tangga ini mengarah ke bawah menuju kerumunan orang di alun-alun. Jika Zhuo Wen diam-diam menuruni tangga, dia bisa berbaur sepenuhnya dengan kerumunan tanpa mengeluarkan suara. Zhuo Wen tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, dan tangga ini sepertinya disiapkan khusus untuknya. Memikirkan hal ini, Zhuo Wen perlahan berjalan menuruni tangga dan kemudian diam-diam berbaur dengan kerumunan, seolah-olah dia telah menjadi seorang kultifator biasa di alun-alun. Tentu saja, saat dia menyatu dengan kerumunan, penampilan Zhuo Wen berubah total, dan bahkan oranya banyak berubah. Itu benar-benar Tong Kimai. Zhuo Wen, yang berada di tengah kerumunan, segera mendengar keributan di sekitarnya. Mata semua orang tertarik pada Tong Kimai yang baru saja muncul. Ada pun kultifator biasa yang diam-diam muncul di tengah kerumunan, mengapa mereka memperhatikannya? Setelah Tong Kimai muncul, dia dipanggil ke sisi Master Istana Half Moon Hall, Waning Moon. Kimai, kamu sudah sampai di ujung tangga surga. Waning Moon tersenyum. Tong Kimai menganggup dan berkata, Tuan, Kimai memang telah mencapai ujung tangga surga. Ekspresi Waning Moon menjadi lebih ramah ketika dia berkata, apakah ada esensi langit berbintang wilayah surgawi di ujung tangga surga. Tong Kimai diam-diam menyerahkan botol giyok itu kepada penatua Waning Moon dan menceritakan semua yang terjadi di Stairway to Heaven. Wajah Waning Moon dipenuhi dengan keterkejutan. Mata poeniksnya mau tidak mau tertuju pada titik cahaya terakhir di layar cahaya di depan menara Hano. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah orang ini benar-benar seorang kultifator nakal? Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi begitu kuat. Tidak, Half Moon Hall kita tidak bisa membiarkan orang jenius seperti itu pergi. Mata indah Waning Moon dipenuhi dengan tekat. Ekspresi Tong Kimai sulit. Dia dengan lembut berkata, Guru, saya berjanji pada kakak senior Zuo bahwa saya tidak akan keluar dan menyebarkan rumor. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin bergabung dengan faksi besar manapun. Jadi, Waning Moon melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Karena anak ini telah membantumu, aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin berbicara dengannya lagi. Jika dia masih menolak, aku tidak akan memaksanya. Mengenai apa yang kamu katakan tentang Zuo Wen yang tidak menarik perhatian, aku khawatir kamu sepenuhnya salah. Lihatlah sekeliling. Tong Kimai melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa perhatian seluruh alun-alun telah beralih dari dirinya ke titik cahaya terakhir di layar cahaya. Wajah cantik Tong Kimai menjadi sedikit pucat. Dia tahu bahwa begitu Zuo Wen diutus, dia tidak akan bisa melarikan diri dari faksi ini. Bahkan mungkin saja beberapa faksi menginginkan esensi langit berbintang surgawi milik Zuo Wen. Pada saat itu, Zuo Wen benar-benar berada dalam bahaya. Tuan, jika kakak senior Zuo diutus, tolong bantu dia, kata Tong Kimai buru-buru. Waning Moon terdiam. Dia menatap Tong Kimai dalam-dalam dan berkata, Kimai, ini pertama kalinya kamu menunjukkan kepedulian terhadap pria asing, bukan? Wajah cantik Tong Kimai memerah. Dia buru-buru berkata, Guru, jangan salah paham. Kakak senior Zuo telah banyak membantu saya. Dia bahkan memberi saya setetes esensi langit berbintang surgawi. Anda telah mengajari saya sebelumnya bahwa setetes air harus dibayar dengan mata air. Titik, saya tidak berani melupakan ini. Waning Moon menganggup dan menghela nafas. Jika Zuo Wen benar-benar dalam bahaya, aku berjanji akan membantunya sekali. Terima kasih Tuan. Tong Kimai tersenyum. Pada saat ini, tidak seperti harapan dan antisipasi banyak kultifator, master sekte dari sekte Mutiara Iblis, yang mukiu, memiliki ekspresi muram. Ini karena jenius nomor satu dari sekte Mutiara Iblis, Wei Zuo, masih belum muncul. Mungkinkah dia terjatuh di tempat persidangan? Terlebih lagi, jumlah murid dari sekte Mutiara Iblis yang keluar kali ini sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah murid batin dengan kekuatan biasa-biasa saja. Adapun murid inti yang dipimpin oleh Lu Guang, mereka semua telah pergi. Ini memberi firasat buruk pada yang mukiu. Master sekte, Mungkinkah kakak senior Wei Zuo adalah titik terang keempat yang memasuki lantai 18? Titik terang itu belum muncul. Seorang murid di samping yang mukiu bertanya dengan hati-hati. 2033 Mengapa titik cahaya terakhir belum muncul? Setelah menunggu beberapa saat, semua penggarap di alun-alun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Titik cahaya terakhir di layar cahaya masih ada di layar cahaya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan diteleportasi. Suara mendesing. Tiba-tiba, layar cahaya yang mengambang di permukaan Menara Hanoi berubah menjadi gelap gulita, menyebabkan keributan di antara para penggarap. Semuanya, uji coba telah sepenuhnya berakhir. Di puncak Menara Hanoi, lelaki tua berhidung merah itu berdiri di sana, memandangi kerumunan orang di alun-alun. Utusan Bai, ada yang tidak beres. Jelas ada satu titik terang lagi. Bagaimana akhirnya, siapa titik terang terakhir? Seseorang di antara kerumunan itu langsung bertanya. Tentu saja, ini juga menjadi pertanyaan di hati setiap orang. Orang tua berhidung merah itu terbatuk-batuk dan berkata, Dewa Brahma mengirimi saya transmisi suara. Orang terakhir sudah keluar. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Apa? Bagaimana mungkin? Kami telah menonton layar terang. Bagaimana seseorang bisa diteleportasi? Alun-alun sekali lagi gempar. Banyak petani yang tidak percaya. Mereka tidak melihat ada orang yang diteleportasi. Bagaimana orang terakhir keluar? Kimai? Apa yang terjadi? Penatua Waning Mun memandang Tong Kimai dan bertanya. Tong Kimai sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Tuan, saya juga tidak yakin tentang ini. Chen Yongzang dan Fu Pengfei, yang berada di tim sekte Kiankun dan puncak pembersihan Void, juga memiliki ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Awalnya, mereka berencana untuk menemukan kultifator nakal itu dan menemukan cara untuk mendapatkan esensi langit berbintang domain surgawi darinya. Sekarang, rencana mereka gagal. Di alun-alun, banyak penggarap yang bersekongkol melawannya juga tampak kecewa. Zuawan berbaur dengan kerumunan dan dengan dingin memandang orang-orang yang kecewa di sekitarnya. Dia yakin bahwa banyak kultifator di sini mengetahui bahwa esensi berbintang wilayah surgawi berada di tingkat ke-18 dari Stairway to Heaven di tempat uji coba. Zuawan hanyalah seorang kultifator nakal tanpa latar belakang apapun. Jika dia keluar secara terbuka, dia mungkin akan didambakan oleh banyak orang. Pada saat itu, dia, Zuawan, benar-benar tidak dapat melarikan diri. Tidak diragukan lagi, orang yang paling diuntungkan dari uji coba ini adalah Zuawan. Selain itu, dia juga telah mendapatkan token teleportasi. Dia juga tahu bahwa tempat uji coba hanyalah putaran pertama turnamen antar bintang. Seharusnya ada beberapa putaran lagi, tapi dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun kekuatannya meningkat sangat cepat di lapangan uji coba, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sebenarnya di bidang bintang ini. Saat ini, dia hanya ingin pergi ke Waning Yin yang Wan Kue sesegera mungkin dan menemukan rumput matahari dan bulan untuk menyelamatkan Mu Chen Sui. Dia tidak mau memikirkan hal lain. Anak kecil, kamu berencana pergi ke mana? Setelah mengambil begitu banyak esensi langit berbintang domain surgawi, Anda ingin pergi begitu saja seperti ini? Tiba-tiba, suara samar terdengar di benak Zuawan. Zuawan terkejut. Ia sebenarnya belum bisa memastikan lokasi pemilik suara tersebut. Terlihat bahwa pemilik suara itu jauh lebih kuat darinya. Anak kecil, apakah kamu begitu cepat melupakanku? Saat kita berada di Dong Yu, akulah yang memimpin kelompok kontestanmu ke tempat uji coba. Suara di benaknya terdengar lagi. Zuawan mengangkat kepalanya dan memandang lelaki tua berhidung merah di puncak menara Hano. Dia tahu bahwa orang yang baru saja mengirimkan suara itu kepadanya adalah utusan Bai. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata, utusan Bai, kontestan berhak untuk kalah, bukan? Tidak bisakah aku menyerah begitu saja? Utusan Bai terkekeh dan berkata, kamu bisa kalah di turnamen antar bintang, tapi kamu tidak bisa. Anda mengambil begitu banyak esensi langit berbintang domain surgawi, apakah Anda ingin pergi begitu saja seperti ini? Tubuh Zuawan menegang. Dia menatap utusan Bai dengan muram dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu memata-mata saya? Utusan Putih tidak peduli dan melanjutkan, hadiah dari tangga menuju surga adalah 10 tetes esensi langit berbintang domain surgawi. Kumpulan esensi langit berbintang domain surgawi di bawah bukanlah hadiah. Itu milik Dewa Brahma. Apakah menurut Anda Dewa Brahma tidak tahu bahwa kamu menyentuh barang-barang Dewa Brahma? Mata Zuawan berbinar. Dia ingat saat dia memasuki kolam, pusaran teleportasi telah menghilang dan tangga tak terlihat muncul. Mungkin Dewa Brahma yang mengatur hal ini, bukan? Tapi kenapa dia tidak menghentikan Zuawan mengambil esensi langit berbintang domain surgawi? Mengapa kamu ingin aku terus berpartisipasi dalam turnamen antar bintang? Zuawan bertanya dengan tenang. Utusan Bai tersenyum dan berkata, Ya, ini juga niat Dewa Brahma. Adapun alasannya, karena Dewa Brahma menganggapmu sangat istimewa. Mungkin kamu bisa menyelesaikan masalah Menara Hano, jadi dia ingin kamu mencobanya. Masalah Menara Hano. Zuawan bertanya dengan ragu. He he, kamu akan menemui masalah Menara Hano di ronde ketiga. Di ronde ini, Dewa Brahma juga akan memilih jenius yang dia kenali. Hanya dengan menyelesaikan masalah Menara Hano kamu akan dikenali dan memasuki Menara dari Hano, kata Utusan Bai. Zuawan merenung sejenak dan setuju. Dia tahu karena Utusan Bai sudah mengatakannya, mustahil baginya untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia tidak mendengarkan nasihat Utusan Bai, Utusan Bai mungkin akan menjadi orang pertama yang menangkapnya. Melihat Zuawan setuju, bibir Utusan Bai membentuk senyuman. Kemudian, dia mulai menjawab pertanyaan para penggarap lainnya di alun-alun. Meskipun banyak kultifator yang sangat bingung dengan titik cahaya terakhir, Utusan Bai pada akhirnya menyinggung Dewa Brahma, yang mengejutkan banyak kultifator di alun-alun. Saudara Zuo, dia. Mata indah Yun Chuyu berkaca-kaca. Tubuh halusnya bergetar, dan suaranya terisak. Selain titik cahaya terakhir, semua titik cahaya lainnya telah muncul di alun-alun. Namun, dia tidak melihat Zuawan. Meskipun Yun Chuyu tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa Zuawan kemungkinan besar telah jatuh. Mata Mo Fan menunjukkan desahan. Dia menepuk bahu Yun Chuyu dan berkata, Nona Yun, kamu tidak perlu terlalu sedih. Yusan mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, mungkinkah titik cahaya terakhir adalah kakak senior Zuo. Mo Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Jika ya, Zuawan akan mengenalimu dan keluar untuk menemuimu. Namun, dia belum melakukannya. Menurutku Zuawan mungkin benar-benar. Di sisi lain, tatapan Leiki muram. Dia juga tidak melihat Zuawan keluar. Dia juga menduga bahwa Zuawan mungkin terjatuh di tempat persidangan. Leiki tidak peduli dengan hidup atau mati Zuawan. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah pedang api Dao ekstrim di Zuawan. Dia tahu bahwa Zuawan telah jatuh di tempat percobaan, yang berarti pedang api Dao ekstrim juga telah jatuh di tempat percobaan. Bajingan kecil ini benar-benar malang karena mati di tempat persidangan. Hati Leiki dipenuhi dengan kebencian, tetapi tatapannya tertuju pada Yun Chuyu yang tidak jauh darinya. Sejak Zuawan meninggal, Yun Chuyu harus menanggung beban kemarahannya. Namun, Yun Chuyu saat ini berada di bawah perlindungan Mozi dari Pulau Iblis Surgawi, jadi dia tidak bisa bergerak. Namun, Leiki tidak khawatir. Ayahnya adalah penjaga Istana Surgawi Brahma Agung. Meski kekuatannya setara dengan Mozi, otoritasnya tidak kecil. Tidak sulit baginya untuk melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Mozi. Aku akan mengambil tindakan setelah turnamen galaksi selesai. Wanita jalang Yin Bing Yun itu sudah cukup keras kepala. Aku hanya tidak tahu apakah keponakannya sama keras kepala seperti dia. Leiki menyeringai. Senyumannya penuh kebencian. Zuawan, yang bersembunyi di tengah kerumunan, secara alami menyadari senyum dingin di wajah Leiki. Niat membunuh muncul di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi masih sulit baginya untuk menghadapi Leiki. Namun, dia tidak perlu dipaksa terpojok seperti anjing liar seperti sebelumnya. Turnamen galaksi ini totalnya ada tiga babak. Babak pertama adalah ajang uji coba, dan babak kedua adalah arena tantangan. Saat dia berbicara, Utusan Bai melompat dan mendarat di tengah alun-alun. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya, dan para pembudidaya di sekitarnya semuanya mundur di bawah pengaruh gelombang udara. Tiba-tiba, sebuah ruang kosong seribu kaki muncul di tengah alun-alun. Utusan Bai mengeluarkan token diok dari cincin rohnya dan menekannya ke tanah. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan arena besar berwarna giok muncul dari ruang kosong. Utusan Putih berdiri di atas panggung dan melanjutkan dengan tatapan tenang, peraturan untuk tantangan arena putaran ini sangat sederhana. Setiap orang dapat naik ke atas panggung dan menerima tantangan. Selain itu, setiap orang memiliki poin awal. Satu poin untuk setiap kemenangan, dan satu poin untuk setiap kekalahan. Jika poin di tubuhmu mencapai nol, kamu akan tersingkir. Juga, jika seseorang memulai tantangan dan orang lain tidak setuju, orang yang tidak setuju akan dikurangi satu poin. Tentu saja, pemenang arena dapat istirahat dan melanjutkan pertarungan. Hak istimewa pemenang. Pada akhirnya, seribu teratas akan ditentukan berdasarkan jumlah poin. Mereka yang tidak bisa masuk seribu teratas akan tersingkir. Tatapan Zouan berubah serius. Aturan tantangan arena tampak bebas, namun nyatanya, sangat kejam. Setiap orang punya poin awal. Dengan kata lain, mereka yang kalah dalam pertarungan pertama akan segera tersingkir. Mereka yang penakut dan tidak berani menerima tantangan juga akan tersingkir. Jika seseorang tidak percaya diri dan tidak memasuki arena sekalipun, mereka hanya akan mendapat satu poin. Tidak mungkin bagi mereka untuk masuk dalam seribu teratas dan mereka masih akan tersingkir. Lagipula, ada ratusan ribu kontestan yang berpartisipasi dalam turnamen antar bintang ini. Ada puluhan ribu kontestan yang gugur dan tersingkir di tempat uji coba ini. Ini adalah angka yang menakutkan. Jika seseorang tidak berjuang keras dan lebih kuat dari yang lain, mereka hanya akan tersingkir. Mari kita mulai. Utusan Bai terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Saat dia selesai berbicara, dia disela oleh seseorang. Utusan Bai mengerutkan kening dan melihat ke arah tim Sekte Mutiara Iblis. Sekte Master Yang, apakah Anda keberatan? Wajah Yang Muki Umuram. Dia berkata dengan suara yang dalam, Utusan Bai, Weisuo dari Sekte Mutiara Iblis kita belum keluar. Saya pikir dengan kekuatannya, dia seharusnya memiliki peluang besar untuk memasuki lantai delapan belas. Utusan Bai segera menyela Yang Muki U dan mencibir, Master Sekte Yang, karena Weisuo dari Sekte Mutiara Iblis Mu belum keluar, itu berarti dia telah jatuh di tempat percobaan. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, maka jangan-jangan ganggu aku. Pertempuran dimulai sekarang. Siapapun yang ingin menjadi Master Arena pertama dapat memilih untuk menjadi yang pertama muncul. 2034 Basis budidaya kultifator ini tidak buruk. Dia adalah dewa sejati dua bencana. Saat penggarap ini melompat ke arena, penggarap lain di bawah arena mengikuti dari belakang. Kemudian, kedua petani itu mulai bertarung. Di bawah arena, tatapan dingin Yang Muki U mendarat di tim Pulau Iblis Surgawi tidak jauh dari sana. Lalu, dia berjalan lurus ke arah mereka. Tindakan Yang Muki U segera menarik perhatian banyak penggarap di bawah arena. Arena baru saja dimulai, dan dua penggarap yang naik hanyalah penggarap nakal yang tidak dikenal. Oleh karena itu, masyarakat tidak terlalu tertarik. Sebaliknya, aksi Yang Muki U justru menarik perhatian penonton. Semua orang tahu tentang masa lalu antara Yang Muki U dan Mozi. Keduanya adalah sahabat Dao saat itu. Namun, Yang Muki U menggunakan Mozi untuk mencuri buku Iblis Pulau Iblis Surgawi. Sejak itu, kedua sekte Iblis telah benar-benar tersingkir. Movan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, wanita busuk ini masih memiliki wajah untuk datang ke sini. Dia benar-benar tidak tahu malu. Namun, Mozi mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang di Pulau Iblis Surgawi untuk berhenti berbicara. Dia dengan tenang menghampirinya. Yang Muki U menatap Mozi dengan dingin dan berkata, Mozi, kamu pasti tahu di mana Weisuo berada, kan? Apakah dia dibunuh oleh orang-orang di Pulau Iblis Surgawimu dengan menggunakan tipuan curang? Yusan mengejek, aku pikir kamu lebih tahu dari kami siapa yang menggunakan skema ini, kan? Memikirkan bagaimana Weisuo berkomplot melawan mereka, Yusan sangat tidak senang. Sekarang, Yang Muki U benar-benar ingin menanyai mereka. Dia benar-benar tidak tahu malu. Mata indah Yang Muki U berkedip-kedip. Dia menatap Yusan dengan dingin dan berkata, sepertinya kematian Weisuo disebabkan oleh penduduk Pulau Iblis Surgawi. Saat dia berbicara, rambut panjang Yang Muki U berkibar. Gelombang energi Iblis dengan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Aura Yang Muki U terlalu menakutkan. Para pembudidaya di sekitarnya mundur dan memandang Yang Muki U dengan kaget. Yang Muki U, meskipun aku telah melihat kemampuanmu untuk tidak membedakan mana yang benar dan salah, sekarang aku menyadari bahwa kamu bahkan tidak memiliki wajah. Mozi tidak mau kalah, energi Iblisnya yang menakutkan membubung ke langit. Itu tidak lebih lemah dari Yang Muki U. Konfrontasi antara dua tokoh terkemuka dari dua sekte besar tentu saja luar biasa, dan suasana di Alun-Alun menjadi sangat kaku. Namun, tidak lama setelah mereka berdua saling berhadapan, kekuatan besar menyapu dari langit berbintang di luar Alun-Alun langsung menyebarkan aura menakutkan yang telah dipadatkan oleh mereka berdua. Pertarungan dilarang di sini. Jika kalian berdua ingin bertarung, silakan melakukannya setelah turnamen antar bintang. Suara surgawi terdengar, dan kemudian cahaya keemasan muncul di langit di atas Alun-Alun. Di dalam cahaya keemasan ada sajadah emas. Di atas sajadah duduk seorang raksasa berkepala empat. Meski keempat raksasa ini tidak memancarkan aura apapun, jejak rasa hormat dan pemujaan tanpa sadar muncul di hati orang banyak. Itu Dewa Brahma. Setelah hening beberapa saat, Alun-Alun menjadi gempar. Semua kultifator terlihat kagum. Brahma Agung adalah penguasa domain Brahma Agung, penguasa seluruh domain surga. Kekuatannya tak terduga, dan bahkan nenek moyang dari 10 sekte besar yang telah hidup bertahun-tahun bersedia mendengarkan Brahma Agung. Dapat dilihat betapa menakutkan dan kuatnya Brahma Agung. Di samping Brahma Agung ada seorang pria kekar dengan baju besi emas yang melepaskan petir emas ke seluruh tubuhnya. Pria kekar berbaju besi emas ini juga memiliki aura yang menakutkan. Jelas, ini bukanlah tugas yang mudah. Yang Mukiu dan Mozi buru-buru menahan aura mereka dan membungkuk kepada Brahma Agung, segera mengakuinya. Biarkan kompetisi arena berlanjut. Brahma Agung berkata lagi sambil menatap Zuo Wen, yang berada di antara kerumunan, dengan penuh arti. Ketika tatapan Zuo Wen bertemu dengan mata Brahma Agung, kulit kepalanya mati rasa, dan pikirannya meledak. Dia tahu bahwa meskipun dia telah mengubah penampilannya, Brahma Agung seharusnya mengenalinya. Sepertinya saya harus naik di arena kompetisi ini. Jika saya kalah dan tersingkir seperti ini, apakah itu berarti saya tidak perlu mengikuti babak ketiga? Zuo Wen mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar, tetapi tatapannya segera menjadi serius. Dia tahu bahwa jika dia tersingkir, Brahma Agung pasti tidak akan melepaskannya. Menghadapi penguasa domain surga, hati Zuo Wen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Faktanya, pada akhirnya, itu tetap saja karena dia terlalu lemah. Jika dia memiliki budidaya master sekte dari 10 sekte besar, Brahma Agung tidak akan berani memaksanya untuk tetap begitu terang-terangan. Seiring berjalannya waktu, persaingan di arena semakin ketat. Saat ini, hanya murid elit dari 10 sekte besar yang dapat mempertahankan kemenangan beruntun. Zuo Wen bahkan melihat Yun Chuyu naik untuk berkompetisi dan memenangkan lebih dari 10 ronde. Kemudian, dia diledakkan oleh seorang kultifator Void Sky yang kuat. Namun, Yun Chuyu hanya kehilangan 1 poin, tetapi ia memperoleh lebih dari 10 poin. Kali ini, dia menang tanpa kalah. Yang terkuat adalah para jenius terkuat dari 10 sekte besar. Tong Ki Mei dari Aula Setengah Bulan, Lian Zee dari Sekte Langit dan Bumi, Liang Dan dari Puncak Void Flush, Ling Zuo dari Sekte Langit Tinggi, Yu Tong Ying dari Sekte Ilusi Gelap, Tang Chang dari Sekte Pedang Pemurnian Ki, Liu Bowen dari Rumah Giyok Putih, dan Mu Pandi dari Lembah Kupu-Kupu Bunga. Sembilan orang ini belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejauh ini. Selama mereka naik ke arena, tidak ada yang bisa menahan satu gerakan pun. Oleh karena itu, ketika mereka sembilan naik, sangat sedikit petani yang menantang mereka. Hal ini pula yang menyebabkan kesembilannya tidak mendapatkan nilai setinggi yang diharapkan. Bagaimanapun, sembilan dari mereka terkenal dan berkuasa. Hampir tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan sembilan dari mereka. Oleh karena itu, meskipun sembilan dari mereka kuat, skor mereka tidak setinggi yang mereka harapkan. Selain itu, sebagian besar poin dari sembilan poin tersebut diperoleh dengan menantang nama mereka. Namun, ada batasan dalam mengambil inisiatif untuk menantang. Mereka hanya dapat menantang sepuluh orang dalam satu waktu, dan jika melebihi sepuluh orang, mereka harus menunggu beberapa saat. Ketika kultifator lain terlempar dari panggung, Zuawan melompat dan mendarat di arena. Bukan karena Zuawan ingin mendapatkan poin, tetapi utusan Bai terus-menerus memberi isyarat padanya, jadi dia tidak punya pilihan selain naik. Lawan Zuawan adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Kultifasi pemuda ini juga berada di Void Sky Stage, dan dia belum melangkah ke Void Sky Bridge. Seperti Zuawan, dia adalah seorang kultifator yang baru saja memadatkan jembatan langit Void belum lama ini. Melihat kultifasi Zuawan mirip dengan miliknya, tatapan pemuda tampan itu menjadi hati-hati. Hati-hati. Pemuda tampan itu berkata dan mengeluarkan pedang panjang berwarna hitam emas. Kesadaran spiritualnya mengendalikan pedang panjang, yang berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke arah Zuawan. Zuawan memegang pedang galaksi ametis yang agung dan dengan santai menebas pedang panjang emas hitam itu. Divine Sense yang melekat pada permukaan pedang panjang itu langsung terputus, dan pedang panjang emas hitam itu jatuh tanpa daya ke tanah. Ekspresi pemuda tampan itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka saat pedang umu lawannya mendarat di pedang panjangnya, kesadaran spiritualnya akan terluka. Jiwanya bahkan sedikit sakit, dan kepalanya terasa seperti akan terbelah. Ketika pemuda tampan itu merasa ada yang tidak beres, Zuawan sudah menyapu depannya. Telapak tangan kanannya mengenai dada pemuda tampan itu, dan pemuda tampan itu mengerang dan terbang keluar arena. Pemuda tampan itu menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan dan pergi dengan pedang panjang emas hitam. Dia tahu bahwa Zuawan telah menunjukkan belas kasihan. Meskipun pembunuhan tidak diperbolehkan di arena, para penggarap haus darah akan tetap memikirkan cara untuk melukai Anda secara serius, selama Anda tidak mati. Meskipun Zuawan dengan mudah mengalahkan lawan dengan level yang sama dan menarik perhatian banyak kultifator, itu saja. Bagaimanapun, budidaya Zuawan tidak terlalu tinggi. Jika dia seperti elit jenius dari 10 sekte teratas, mungkin dia akan menarik lebih banyak perhatian. Zuawan tidak terlalu peduli dengan perhatian orang lain. Selama dia tidak tersingkir, tidak apa-apa. Kemudian, seorang kultifator lain datang untuk menantang Zuawan, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Zuawan. Terlebih lagi, penampilan Zuawan tidak terlalu mencolok. Dia hanya mengusir para penggarap yang datang untuk menantangnya, memberikan ilusi kepada orang lain bahwa orang ini sama seperti dia. Justru karena pendekatan Zuawan ini, ditambah dengan kurangnya ketenarannya, ketika dia berada di arena, ada banyak sekali penantang. Segera, Zuawan mencapai 100 kemenangan berturut-turut, dan skornya langsung masuk 100 besar, yang mengejutkan banyak pembudidaya. Sungguh pria yang beruntung. Mendengus dingin terdengar, seorang kultifator berbaju hitam melompat ke arena dengan tombak panjang dan memandang Zuawan dengan tatapan tidak bersahabat. Itu Hanlun dari sekte fantasi kegelapan. Sepertinya orang ini sedang berada dalam saat yang buruk. Saat penggarap berbaju hitam melompat ke arena, terjadi keributan di bawah arena. Tingkat kultifasi Hanlun tidaklah buruk, ia telah mencapai alam langit virtual langkah pertama. Namun, Zuawan menemukan ada yang tidak beres. Ini karena mata Hanlun dipenuhi dengan niat membunuh begitu dia muncul, seolah-olah dia sangat membencinya. Zuawan menyipitkan matanya dan perhatiannya tertuju pada Leiki, yang tidak jauh dari arena. Pada saat ini, Leiki menyeringai padanya, dan senyumnya penuh ejekan. Zuawan melihat pedang galaksi ametis agung di tangannya. Dia tahu bahwa Leiki seharusnya mengenali pedang galaksi ametis agung di tangannya. Namun, Zuawan tidak peduli. Karena dia berani mengeluarkan pedang galaksi ametis yang agung, itu berarti dia tidak lagi takut pada Leiki. Dia bertanya tentang budidaya Leiki. Dia seharusnya berada di alam langit virtual langkah kelima, dan doppelganger pemakan Zuawan telah mencapai tingkat dewa sejati guntur ekstrim, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari alam langit virtual langkah keempat. Selain tubuh aslinya, jika mereka benar-benar bertarung, Leiki mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya. Saudara Zuo, mata indah Yun Chuyu dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, dia pernah melihat pedang galaksi ametis yang agung sebelumnya. Hanya Zuawan yang memiliki pedang ini. Ini benar-benar Zuawan. Dia tidak mati di tempat latihan. Namun, bagaimana dia keluar? Mungkinkah? Mata indah Yusan berkedip dan dia menatap Mo Fan, yang berada di sampingnya, yang juga memasang ekspresi bingung. Sebuah pemikiran yang sulit dipercaya muncul di benaknya. Zuawan bisa menjadi titik terang terakhir. Sebelumnya, Messenger Bai mengatakan bahwa titik cahaya terakhir diam-diam telah bercampur dengan arena. Sekarang Zuawan telah mengubah penampilannya dan memasuki arena, kemungkinan besar dia adalah titik terang terakhir. Terlebih lagi, Yusan mengetahui bahwa dari 4 titik cahaya di tingkat ke-18, 3 di antaranya muncul di arena secara terbuka, namun titik cahaya terakhir telah memasuki arena secara diam-diam. Jelas sekali bahwa titik cahaya terakhir itu unik, dan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 3 titik cahaya lainnya. Pergi ke neraka. 2035 Jurus pertama Han Lun adalah jurus mematikan, yang mengejutkan banyak penggarap di bawah arena. Huff, anak nakal yang licik. Anda sebenarnya mengubah penampilan Anda untuk berbaur dengan orang banyak. Tapi karena aku mengenalimu, kamu sudah mati, gumam Leiki dengan tatapan dingin di tengah kerumunan. Leiki terkejut dengan kemajuan pesat Zuowen. Sebelum memasuki tempat uji coba, dia ingat bahwa tingkat kultifasi Zuowen hanyalah dewa sejati satu bencana. Hari ini, 50 tahun kemudian, tingkat kultifasinya benar-benar berhasil menembus dan mencapai dunia langit virtual dalam satu gerakan. Tentu saja, Zuowen baru saja memadatkan jembatan langit virtual, jadi Leiki tidak terlalu mempedulikannya. Han Lun adalah seorang jenius dari sekte ilusi gelap mereka dengan tingkat budidaya alam langit virtual satu langkah. Menurut Leiki, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Zuowen. Meskipun peraturan arena menyatakan bahwa tidak ada jurus membunuh yang boleh digunakan, jika seseorang terluka parah dalam pertempuran dan tidak langsung mati, hal itu sebenarnya sejalan dengan peraturan. Leiki berencana membiarkan Han Lun mengalahkan Zuowen hingga setengah mati. Suara mendesing. Han Lun sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zuowen. Tombak hitamnya seperti ular berbisa yang licik, menusuk ke arah glabela Zuowen. Tatapan Zuowen sangat dingin. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba mengangkatnya, langsung menjentikan tombak hitam itu. Kaki kanan Zuowen bergerak ke samping, dan pedang galaksi ungu agung melesat menuju jantung Han Lun. Ekspresi Han Lun sedikit berubah, tapi dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia memutar pinggangnya dan mengayunkan tombaknya, tapi dia tidak menghalangi momentum pedang-pedang galaksi ungu agung. Tombak itu langsung menyapu ke arah glabela Zuowen. Ia berharap langkah ini dapat membuat Zuowen mundur, kecuali Zuowen tidak ingin hidup lagi. Apa? Dia tidak mundur. Ketika Han Lun melihat Zuowen maju bukannya mundur, dia terkejut. Pedang ilahi galaksi ametis agung mendarat di pinggang Han Lun. Poci. Han Lun dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Darah muncrat ke langit, dan tombak hitam juga jatuh di antara glabela Zuowen. Sayangnya, tombak hitam itu berhenti total ketika jaraknya satu inci dari glabela Zuowen. Perasaan ilahi Zuowen yang kuat seperti tangan raksasa, sepenuhnya menggenggam tombak hitam. Bang. Zuowen tanpa basa-basi menendang Han Lun Lun dan mengirimnya terbang. Pada saat yang sama, dia menarik tombak hitam itu, menusukkannya ke jantung Han Lun, langsung memakukan Han Lun, yang hanya tersisa bagian atas tubuhnya, setengah ke tanah. Saat ini, area di bawah arena menjadi sangat sepi. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi pertempuran yang awalnya intens akan berbalik dan berakhir hanya dalam beberapa langkah. Dan yang kalah adalah milik Han Lun, milik Han Lun. Jelas, Han Lun tidak lagi menahan diri dan langsung memanggil jembatan langit ilusi. Meskipun pinggangnya dipotong menjadi dua oleh Zuowen, dia dengan cepat menghentikan pendarahannya. Titik fatal dari seorang penggarap langit hampa bukan lagi tubuh fisiknya, melainkan jembatan langit ilusi. Jika jembatan langit ilusi tidak dihancurkan, paling banyak penggarapnya akan terluka parah, tetapi tidak mati sepenuhnya. Karena kamu masih ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Zuowen mengangkat kepalanya dan menatap jembatan langit ilusi besar yang sedang runtuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil ilusionaris Sky Bridge miliknya. Jembatan langit ilusi besar yang bersinar dengan cahaya ungu tiba-tiba muncul di langit. Jembatan langit ilusi Zuowen enam kali lebih besar dari jembatan langit ilusi Han Lun, dan auranya juga jauh lebih kuat. Begitu jembatan langit ilusi miliknya muncul, jembatan langit ilusi Han Lun mundur, tidak berani menghadapinya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Murid Han Lun menyusut menjadi jarum, dan dia tanpa sadar menggeram. Sayangnya, sebelum dia sempat bereaksi, jembatan langit ilusi ungu menghantam jembatan langit ilusi miliknya dengan keras. Retakan Ledakan tajam terdengar, jembatan langit ilusi Han Lun tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Poci Han Lun memuntahkan setegup darah, dan wajahnya pucat. Jika jembatan langit ilusi dihancurkan, dia akan lumpuh. Meskipun dia tidak akan langsung mati, dia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatannya secara bertahap akan hilang, dan pada akhirnya, nyawanya akan hilang. Dia bisa membayangkan bahwa sisa hidupnya akan lebih buruk daripada kematian sampai dia meninggal. Memikirkan hal ini, Han Lun tertawa getir. Dia mengeluarkan tombak hitamnya dan menusukkannya tepat di antara alisnya. Dia telah memilih untuk bunuh diri. Meskipun penggarap langit ilusi akan mati ketika jembatan langit ilusi dihancurkan, dia tidak akan langsung mati. Selama jiwa penggarap langit ilusi baik-baik saja, dia masih hidup. Namun, hilangnya jembatan langit ilusi akan menyebabkan jiwa penggarap langit ilusi secara bertahap merosot, dan dia perlahan-lahan akan mati karena kelelahan. Han Lun benar-benar lumpuh. Dia tidak ingin hidup di dunia ini seperti orang yang tidak berguna, jadi dia memilih cara yang ekstrim. Itu dia. Di bawah arena, mata Lian Z dan Liang Dan berbinar, dan mereka sangat gembira. Mereka tidak mengenal Zua Wen, yang telah mengubah penampilannya, tetapi mereka sangat mengenal jembatan langit ilusi Zua Wen. Ketika Zua Wen maju ke alam langit void pada langkah ke-18, mereka telah melihat jembatan langit ilusi cahaya ungu yang menakutkan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka yakin bahwa di seluruh wilayah Brahma Agung, hanya pemuda yang telah mencapai ujung tangga menuju surga yang memilikinya. Memikirkan hal ini, Lian Z dan Liang Dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Chen Yongzang dan Fu Pengfei, Master Sekte dari Sekte Kiankun. Apakah kamu serius? Mata Chen Yongzang dan Fu Pengfei berbinar saat mereka melihat sosok Zua Wen dengan semangat membara. Tentu saja, mereka tidak tertarik pada Zua Wen, tetapi esensi langit berbintang domen surgawi di tubuh Zua Wen. Bahkan mereka belum pernah mendapatkan benda itu, jadi terlihat jelas betapa berharganya benda itu. Kakak senior Zuo Tong Kimei, yang selalu memiliki ekspresi dingin di wajahnya, gemetar saat melihat jembatan langit ilusi cahaya ungu di arena. Sudut mulutnya bergetar, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Tang Chang, yang selama ini memperhatikan Tong Kimei, memiliki tatapan aneh di matanya saat melihat ekspresi Tong Kimei. Setelah itu, Tang Chang mengikuti pandangan Tong Kimei dan mendarat di Zua Wen, yang berada di atas panggung. Alis cantiknya sedikit berkerut. Tang Chang adalah seorang jenius yang tiada taranya di sekte Pedang Budidayaki, dan dia adalah seorang jenius dalam ilmu pedang. Meskipun tingkat pengolahannya tidak setinggi Tong Kimei, ia juga telah mencapai puncak tahap ketiga dari alam langit void. Kekuatannya tak terduga, dan dia berada di urutan kedua setelah Tong Kimei, Lian Zee, dan Liang Dan. Selain itu, semua orang di Starfield tahu bahwa Tang Chang sedang mengejar Tong Kimei. Namun, Tong Kimei tidak pernah bersikap baik kepada orang asing. Bahkan jika Tang Chang mengejarnya dengan gila-gilaan, Tong Kimei tetap acuh tak acuh. Dalam kesan Tang Chang, Tong Kimei selalu tenang dan anggun. Ia tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal eksternal, terutama lawan jenis. Namun, ketika kultifator di arena mengungkapkan jembatan langit ilusi yang aneh, Tang Chang dapat dengan jelas merasakan kegembiraan dan kegembiraan di mata Tong Kimei. Hal ini membuat Tang Chang sangat tidak nyaman, dan pandangannya terhadap Zewa Wen di arena menjadi tidak ramah. Penatua Waning Moon, yang berdiri di samping Tong Kimei, bertanya dengan heran, Kimei, ada apa? Tong Kimei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, dia adalah kakak senior Zewa yang saya ceritakan kepada Anda. Meskipun dia mengubah penampilannya, jembatan langit ilusi miliknya tidak mungkin salah. Saya melihatnya maju ke alam langit void. Jembatan langit ilusi miliknya unik dan benar-benar berbeda dari para penggarap lainnya. Penatua Waning Moon mengangguk, jembatan langit ilusi Zewa Wen memang sangat aneh. Mustahil untuk tidak menarik perhatiannya. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi semua penggarap di bawah arena dikejutkan oleh jembatan langit ilusi Zewa Wen. Bagaimanapun, jembatan langit ilusi Zewa Wen agak terlalu besar, dan kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada jembatan langit ilusi biasa. Brahma Agung, yang sedang duduk di atas bantal di udara, membuka matanya dan menatap jembatan langit ilusi Zewa Wen. Matanya berkedip-kedip saat dia bergumam, ini adalah kekuatan dao inten dari wilayah surgawi Huasia. Si kecil ini memang bukan seorang kultifator dari wilayah surgawi Brahma Agung. Di arena, Zewa Wen menyingkirkan jembatan langit ilusi dan berkata kepada lelaki tua berhidung merah, yang juga terkejut, utusan Bai, orang ini bunuh diri. Saya tidak membunuhnya, jadi seharusnya tidak ada hubungannya. Bersamaku, kan? Orang tua berhidung merah itu mengangguk. Saat dia hendak berbicara, sesosok tubuh telah bergegas ke arena. Kemudian, tangan menakutkan yang terbentuk dari cairan petir meledak ke arah Zewa Wen tanpa menahan diri. Mata Zewa Wen sedikit menyipit saat dia terus mundur. Namun, kecepatan tangan cairan petir itu jauh lebih cepat daripada miliknya. Dalam sekejap, benda itu telah tiba di hadapannya dan meraih seluruh tubuhnya. Namun, reaksi Zewa Wen cukup cepat. Saat tangan petir cair menangkapnya, dia mengeluarkan 48 pedang emas iblis asli dan mengelilinginya, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus yang memblokir serangan tangan petir cair. Saat tangan petir cair hendak melakukan gerakan lain, dengusan dingin terdengar. Kemudian, lelaki tua berhidung merah itu bergerak, dan tangan petir cair itu langsung dikalahkan. 48 pedang emas iblis asli tersebar. Wajah Zewa Wen sedikit pucat saat dia melihat ke arah Leiki, yang diselimuti petir. Matanya penuh dingin. Leiki ini benar-benar di luar kendali. Dia sebenarnya tanpa malu-malu menyerangnya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, Zewa Wen, mudah ditindas? Leiki, beraninya kamu. Siapa yang mengizinkanmu menyerang tanpa izin? Terlebih lagi, kamu menyerang seorang junior yang sedang berpartisipasi dalam kompetisi. Pria tua dengan rosacea itu mendarat di depan Zewa Wen, dan tatapannya muram saat dia melihat ke arah Leiki, yang berdiri di depannya. Mata Leiki menyipit saat dia menunjuk ke arah Han Lun yang sudah mati dan berkata, Utusan Bai, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuh di arena? Han Lun adalah murid elit dari sekte Meraj Tenang miliku. Hari ini, dia dibunuh oleh anak ini dengan cara yang berbahaya. Anak ini mengabaikan aturan kompetisi dan pantas dibunuh. Zewa Wen menatap Leiki dengan dingin. Dia telah melihat kemampuan Leiki untuk memutar balikkan kebenaran. Jelas ada begitu banyak kultifator yang hadir, tapi Leiki masih bisa berbicara omong kosong seperti ini. Jelas Han Lun yang bunuh diri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menggunakan cara yang berbahaya untuk membunuhnya? Zewa Wen membalas dengan sinis. 2036 Bajingan tua, kupikir kamu cukup tidak tahu malu, tapi sekarang aku menyadari bahwa kamu juga tidak tahu malu. Kamu membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Mendengar Leiki memanggilnya bajingan kecil, Zewa Wen sedikit marah di dalam hatinya. Dia langsung membalas dengan sinis, tidak menyerah sama sekali. Leiki mengerutkan kening dan berkata dengan marah, bajingan kecil. Dia tidak hanya mencoba membunuhku, tetapi dia juga berbicara tanpa berpikir. Dia pantas mati. Utusan putih, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu masih akan melindungi anak ini? Utusan putih hendak berbicara ketika pria lapis baja emas di samping Brahma Agung mendarat. Dia pertama-tama melirik ke arah Leiki, lalu menoleh ke lelaki tua penderita Rosacea dan berkata, Bai Zanchao, anak ini memang salah. Kamu harus menyerahkannya. Zewa Wen memandang pria lapis baja emas itu dan hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa pria berbaju besi emas di samping Brahma Agung akan berpihak pada Leiki. Lei Gao Chang, ada beberapa hal yang tidak ingin aku ungkapkan. Jika kamu ingin membantu Leiki menyelesaikan dendam pribadinya, kamu bisa menunggu sampai turnamen antar bintang selesai. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan, yang lama pria penderita Rosacea berkata dengan dingin. Pria berarmor emas itu sedikit mengernyit. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Brahma Agung dan terdiam beberapa saat sebelum berkata kepada Leiki, sepertinya ini adalah kesalahpahaman. Kamu boleh pergi. Ekspresi Leiki sedikit berubah, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Sayangnya, pria berarmor emas itu tidak peduli dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin aku mengusirmu jika kamu tidak pergi? Leiki menatap Zewa Wen dengan penuh kebencian sebelum berbalik meninggalkan arena. Karena ini salah paham dan akulah korbannya, apakah kita akan mengakhirinya seperti ini saja? Zewa Wen tiba-tiba berkata, Leiki berbalik dengan wajah muram dan menatap Zewa Wen dengan dingin. Meskipun Zewa Wen tidak tahu mengapa pria lapis baja emas itu berada di pihak Leiki, dia tahu bahwa nama belakang pria lapis baja emas itu adalah Lei, dan dia terlihat mirip dengan Leiki. Dia tahu bahwa Leiki dan pria lapis baja emas memiliki hubungan khusus. Lebih jauh lagi, lelaki tua penderita Rosacea itu mengatakan bahwa dendam pribadinya akan terselesaikan setelah turnamen galaksi. Hal ini membuat hatinya menjadi dingin. Orang tua berhidung merah itu dengan jelas memberi isyarat kepada pria berarmor emas bahwa dia tidak bisa melakukan apapun selama turnamen antar bintang, tapi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah turnamen selesai. Zewa Wen tentu saja tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa Brahma Agung dan tetua berhidung merah akan melindunginya setelah turnamen antar bintang. Dia tahu itu sangat mustahil. Pada akhirnya, itu tetap karena saya terlalu lemah. Di antara kelompok ahli ini, saya tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Bahkan, saya tidak punya pilihan. Zewa Wen berpikir tanpa daya di dalam hatinya. Dia sangat jelas bahwa jika dia cukup kuat, apakah Leiki masih berani bersikap kurang ajar. Orang tua penderita Rosacea tidak akan memaksanya untuk berpartisipasi dalam turnamen besar galaksi. Meskipun kata-katanya tidak terlalu berbobot, karena Brahma Agung dan lelaki tua penderita Rosacea masih membutuhkannya, Zewa Wen, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Lalu apa yang kamu inginkan? Tria lapis baja emas itu menatap dingin ke arah Zewa Wen dan bertanya. Zewa Wen berkata dengan acu tak acu, Leiki ini memutar balikkan kebenaran dan secara salah menuduh orang yang tidak bersalah. Tidak peduli apa, dia setidaknya harus memberikan sejumlah kompensasi, bukan? Mata pria berarmor emas itu dingin ketika dia berkata, kompensasi apa yang kamu inginkan? Beri aku cincin roh Leiki sebagai kompensasi. Jika Anda tidak mau, ambil ramuan dewa tingkat delapan. Tentu saja, akan lebih baik jika ada tanaman herbal tingkat sembilan. Zewa Wen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin rohku berdering segera setelah kamu membuka mulut? Juga, apakah menurut Anda ramuan surgawi tingkat delapan adalah kubis? Anda hanyalah seorang kultifator yang baru saja memadatkan jembatan langit ilusi. Beraninya kamu meminta begitu banyak? Tatapan Leiki tidak bersahabat. Zewa Wen memandang lelaki tua penderita Rosacea itu dan berkata, utusan baik, Leiki ini pada awalnya salah paham dan ingin membunuh saya. Sekarang, saya berencana untuk memaafkannya. Saya hanya ingin dia meminta maaf. Saya yakin Anda melihatnya sikap keji, kan? Orang tua dengan Rosacea melirik Zewa Wen dengan acuh tak acuh, lalu menatap pria lapis baja emas dan berkata, bagaimana kalau ini? Biarkan Leiki mengeluarkan ramuan dewa tingkat delapan atau sesuatu yang nilainya setara. Masalah ini akan selesai. Pria berarmor emas itu menganggup dan dengan santai mengeluarkan ramuan dewa tingkat delapan dari cincin rohnya. Dia menyerahkannya kepada Zewa Wen dan berkata, ini ramuan dewa tingkat delapan. Ambillah. Sekarang kita seimbang, biarkan kompetisi berlanjut. Dengan itu, pria berarmor emas itu meninggalkan arena. Namun, sebelum dia pergi, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Leiki agar lebih patuh. Ayah, apakah kita akan memberikan ramuan dewa tingkat delapan kepada bajingan kecil ini? Leiki berjalan menyusuri arena dan mengirimkan transmisi suara dengan enggan. Pria berarmor emas itu menjawab, apalagi yang kamu inginkan. Saat ini, Dewa Brahma sangat menghargai anak ini. Apakah Anda ingin mengambil sisi buruk Dewa Brahma? Juga, Bai Zanchau sudah mengatakan bahwa setelah turnamen antar bintang, kita bisa menyelesaikan dendam pribadi kita. Jelas sekali, Bai Zanchau dan Dewa Brahma tidak akan peduli dengan bajingan kecil ini pada saat itu. Tidak perlu terburu-buru menghadapi bajingan kecil ini. Bagaimanapun, kita akan punya banyak waktu. Alis Leiki mengendur dan dia dengan cepat menjawab, Terima kasih atas pengingatnya, Ayah. Saya mengerti. Dengan santai menyimpan ramuan dewa tingkat delapan ke dalam cincin rohnya, Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Dia tahu betul apa yang direncanakan pria lapis baja emas dan Leiki. Kakak senior Zuo, kamu harus berhati-hati terhadap Lei Gaocang. Lei Gaocang adalah penjaga istana Brahma Agung dan memiliki status yang sangat tinggi. Lei Ki adalah anak haram Lei Gaocang. Jika kamu menyinggung Lei Ki, aku khawatir itu ayah dan anak tidak akan membiarkanmu pergi. Suara dingin bergema di benak Zua Wen. Zua Wen bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah Tong Ki Mei dari Half Moon Hall. Karena Lei Ki bisa mengenalinya, Tong Ki Mei pasti bisa mengenalinya juga. Oleh karena itu, dia tidak terkejut jika Tong Ki Mei mengiriminya pesan. Pertempuran berlanjut. Namun, setelah Zua Wen membunuh Han Lun, jumlah penantangnya berkurang banyak. Zua Wen merasa sedikit tidak berdaya. Namun, setelah menyelesaikan 200 kemenangan, hampir tidak ada kultifator yang berinisiatif menantangnya. Zua Wen tidak punya pilihan selain meninggalkan panggung. Arena pertarungan berlanjut selama 3 hari 3 malam. Jumlah kontestan yang tersingkir bertambah. Pada akhirnya, hanya tersisa sekitar 10 ribu petani. Orang tua penderita Rosacea juga meminta untuk berhenti pada waktu yang tepat. Kemudian, banyak tatapan bingung tertuju pada lelaki tua penderita Rosacea itu. Sebelumnya, lelaki tua penderita Rosacea mengatakan bahwa putaran kedua arena pertarungan akan menyaring seribu teratas. Sekarang masih tersisa 10 ribu, mengapa dia meminta berhenti sepagi ini? Selanjutnya, mari kita ubah aturan pertarungan arena. 10 ribu penggarap yang tersisa semuanya akan memasuki arena. Setelah itu, akan ada battle royal besar. Yang kalah akan tersingkir dan pemenang akan mendapatkan semua poin dari yang kalah. Setelah lelaki tua penderita Rosacea selesai berbicara, platform batu giok besar di bawah kakinya mulai terus mengembang. Pada akhirnya, ia tumbuh tanpa henti dan mencapai ketinggian 10 ribu kaki, cukup untuk menampung 10 ribu orang. Mari kita mulai sekarang. 10 ribu kontestan yang tersisa, masuk ke arena. Setelah lelaki tua penderita Rosacea itu selesai berbicara, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Kemudian, sosok-sosok terbang ke arena seperti belalang. Saat para kontestan ini mendarat di arena, mereka menyebar dan melihat sekeliling dengan waspada, waspada terhadap serangan diam-diam dari para pembudidaya lainnya. Adapun murid dari 10 sekte besar, saat mereka memasuki arena, mereka berkumpul dan membentuk tim kecil. Saat Zuawan mendarat di arena, dia langsung diserang oleh beberapa serangan. Zuawan sedikit mengernyit. Dengan hentakan kaki kanannya, dia menghindari beberapa serangan. Kemudian, dia melihat Yu Tongying memimpin para penggarap sekte ilusi gelap tidak jauh dari sana, bergegas ke arahnya dengan agresif. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa sekte ilusi gelap mengincarnya seperti ini karena leiki. Saudara Zuo. Sebuah suara yang jelas terdengar. Yun Cuyu bergegas ke sisi Zuawan, dan bersamanya ada sekelompok murid pulau iblis surgawi yang dipimpin oleh Mo Fan dan Yu San. Cuyu. Saudara Zuo, kamu membuat kami sangat khawatir. Kamu berbaur dengan kerumunan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kami sangat khawatir. Mo Fan menepuk bahu Zuawan dan tersenyum. Yu San berkata dengan acuh tak acuh, untung kau baik-baik saja. Terima kasih atas masalah devil Falvalli. Melihat Mo Fan dan Yu San, Zuawan merasakan kehangatan di hatinya. Keduanya benar-benar memperlakukannya sebagai teman. Kalau tidak, mereka tidak akan berkumpul di sisinya segera setelah memasuki arena. Dengan perlindungan tim pulau iblis surgawi, tim sekte ilusi gelap juga berhenti. Pemimpinnya, Yu Tong Ying, berkata dengan tatapan gelap, Saudara Mo, Nona Yu San, apa maksudnya ini? Saya belum pernah mendengar bahwa orang ini berasal dari pulau setan surgawi Anda. Kamu Tong Ying, enyahlah. Zuawan adalah temanku. Jika kau ingin menyentuhnya, kau bisa bertukar pukulan denganku terlebih dahulu, kata Yu San tanpa sedikitpun kesopanan. Ekspresi Yu Tong Ying membeku. Dia menatap Zuawan dengan penuh kebencian sebelum mundur bersama timnya. Battle Royale baru saja dimulai, dan dia tidak ingin bertarung melawan pulau iblis surgawi secepat ini. Tentu saja, ini juga merupakan pendapat bulat dari 10 sekte besar. Perbedaan kekuatan antara 10 sekte besar tidak terlalu besar. Jika mereka bertarung bersama sejak awal, akan mudah bagi kekuatan lain untuk memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karena itu, mereka semua mencapai kesepakatan diam-diam untuk terlebih dahulu melenyapkan para penggarap lepas atau murid kekuatan lain sebelum bertempur dalam pertempuran terakhir. Tentu saja, Battle Royale kali ini ditujukan untuk seribu teratas. Bahkan jika 10 sekte besar tidak bertarung secara langsung, mereka masih bisa masuk seribu teratas dan memasuki babak ketiga. 2037 Kimei, haruskah kita membentuk tim? Bagaimana menurutmu? Tang Chang memimpin murid sekte pedang budidayaki ke sisi Tong Kimei dan tersenyum hangat. Tong Kimei memandang Tang Chang dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya. Kakak senior Tang, saya telah membentuk tim dengan Pulau Setan Surgawi. Dengan itu, Tong Kimei memimpin para penggarap Half Moon Hall menuju tim Heavenly Demon Island. Mayoritas murid istana Bulan Sabit adalah kultifator wanita cantik. Meskipun mereka semua wanita cantik, semua kultifator di arena sangat waspada terhadap mereka. Half Moon Hall secara terbuka diakui sebagai sekte terkuat di antara 10 sekte besar. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya murid-murid yang mereka asuh. Selain itu, mereka dipimpin oleh Tong Kimei, jenius nomor satu yang diakui publik di Starfield. Siapa yang berani memprovokasi tim seperti itu? Mo Fan dan Yu San memasang tatapan waspada di mata mereka. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Tong Kimei. Ketika mereka melihat Tong Kimei datang, jantung mereka mulai berdebar kencang. Mereka khawatir Tong Kimei akan menyerang kelompok mereka. Sepertinya Pulau Iblis Surgawi kurang beruntung. Yu Tong Ying tertawa dingin di dalam hatinya. Dia bukan satu-satunya. Para pembudidaya lain di arena memiliki pemikiran serupa. Tong Kimei sama sekali tidak peduli dengan Mo Fan dan Yu San. Sebaliknya, dia datang ke depan Zua Wen. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan dingin, Kakak senior Zua Wen, kamu. Bagaimana kamu keluar? Pada saat itu, semua orang di arena tercengang. Meskipun Tong Kimei terkenal karena kecantikannya dan sangat berbakat, semua orang tahu bahwa Tong Kimei jarang berhubungan dengan laki-laki. Dia bahkan membenci mereka. Meskipun Tong Kimei memiliki banyak pelamar, kebanyakan dari mereka takut pada Tong Kimei dan tidak berani dekat dengannya. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, mereka belum pernah mendengar Tong Kimei berinisiatif mendekati seorang pria. Namun kini, Tong Kimei berinisiatif mendekati pria tak dikenal di depan semua orang. Dia bahkan berinisiatif untuk berbicara dengan pria tak dikenal tersebut. Ini diluar dugaan semua orang. Tang Chang, yang awalnya sedikit malu, sekarang terlihat sangat murung. Dia juga tidak menyangka Tong Kimei akan mendekati pria tak dikenal. Terlebih lagi, itu adalah seorang kultifator dengan tingkat kultifasi rendah yang tidak dia anggap serius. Zuawan mengabaikan tatapan cemburu di sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, saya juga tidak terlalu yakin. Ketika saya diutus, saya diam-diam memasuki kerumunan dan mengubah penampilan saya. Tong Kimei menatap tajam ke arah Zuawan, lalu dia berkata sambil tersenyum, melihat kakak senior Zuo, kamu seharusnya menjadi murid pulau setan surgawi, bukan? Kenapa aku belum pernah mendengar seorang jenius tiada taraf seperti mu muncul di pulau iblis surgawi? Kakak senior Tong mungkin salah paham. Kakak senior Zuo bukanlah murid pulau iblis surgawi kita. Dia hanya teman dari kakak senior Mo Fan dan aku. Yu San buru-buru menjelaskan. Meskipun Yu San memiliki sifat yang sulit diatur, dia masih sangat waspada terhadap seorang jenius yang mengerikan seperti Tong Kimei. Oleh karena itu, dia berbicara dengan agak sopan. Jadi begitulah. Karena kamu adalah teman kakak senior Zuo, kamu juga adalah temanku, Tong Kimei. Aku ingin tahu apakah pulau iblis langitmu mau bekerja sama dengan istana bulan sabitku. Tong Kimei tersenyum. Aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Terima kasih, kakak magang senior Tong. Mata Yu San melengkung menjadi bulan sabit saat dia menangkupkan tinjunya. Haha, saya merasa seperti teman lama dengan saudara Zuo pada pandangan pertama. Saya ingin tahu apakah sekte Kiankun kita dapat bekerja sama dengan pulau setan surgawi. Tanpa disadari, Lian Zhe telah membawa tim sekte Kiankun ke Zuo Wen. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen sambil tersenyum. Lian Zhe, kamu benar-benar tidak baik. Kuharap aku bertemu dengan saudara Zuo lebih awal. Ikut sertakan aku juga. Puncak Chong Su kita juga akan bekerja sama dengan pulau setan surgawi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tim kita. Liang Dan yang berada tidak jauh dari situ juga membawa tim puncak Chong Su ke suatu tempat dekat Lian Zhe sambil tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen dengan sopan. Pada saat itu, semua penggarap terkejut. Inisiatif Tong Ki Mei untuk mengunjungi Zuo Wen sudah cukup mengejutkan. Sekarang, Lian Zhe dari sekte Kiankun dan Liang dan dari puncak Chong Su juga datang berkunjung. Kalau begitu, siapa sebenarnya Zuo Wen ini? Dia sebenarnya mampu mengumpulkan tiga jenius teratas dari sepuluh jenius teratas. Beberapa kultifator yang awalnya meremehkan Zuo Wen berubah pikiran pada saat itu. Tatapan mereka terhadap Zuo Wen dipenuhi ketakutan. Tatapan Yu Tong Ying sangat suram. Dia melirik Zuo Wen dengan sedikit ketakutan di hatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tong Ki Mei, Lian Zhe, dan Liang Dan, tiga orang jenius yang jauh lebih kuat darinya, mengambil inisiatif untuk mendekati Zuo Wen, dia juga tahu bahwa tim tempat Zuo Wen berada sekarang bukanlah tim yang tepat. Dianggap remeh dengan, jika tidak perlu, sebaiknya jangan memprovokasi mereka. Tang Chang, sebaliknya, bingung. Dia tidak menyangka bahwa Zuo Wen, yang tidak dianggap remeh, akan menarik perhatian Tong Ki Mei, Liang Dan, dan Lian Zhe pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa kultifator bernama Zuo Wen ini pasti memiliki semacam rahasia pada dirinya, atau pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Tidak perlu menunda lebih lama lagi. Ayo mulai. Orang tua berhidung merah itu terbatuk-batuk ketika dia melihat perhatian para pembudidaya di arena semuanya tertarik pada sisi Zuo Wen. Dia buru-buru mengingatkan mereka. Begitu dia selesai berbicara, para penggarap di atas panggung semuanya bereaksi dan mulai bertarung. Tentu saja, sebagian besar kultifator membentuk aliansi sementara dengan orang-orang yang mereka kenal. Mereka harus melewati krisis ini terlebih dahulu. Adapun mayoritas petani nakal, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka tidak mengenal banyak orang dan kekuatan mereka rendah. Mereka pada dasarnya adalah kelompok pengorbanan pertama yang dihilangkan di atas panggung. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi kacau balau. Ceritan terdengar satu demi satu, diiringi sosok-sosok yang terlempar. Adapun tim tempat Zuo Wen berada, mereka berdiri di tengah arena tanpa cedera. Para kontestan di sekitarnya hanya menutup mata terhadap mereka. Kita harus tahu bahwa tim yang diikuti Zuo Wen adalah tim yang mengumpulkan murid-murid sekte langit dan bumi, istana setengah bulan, puncak kekosongan, dan pulau setan surgawi. Itu benar-benar raksasa dan bisa dianggap sebagai tim terkuat di arena. Di arena ini, tidak ada orang yang cukup buta untuk memprovokasi tim seperti itu. Saudara Zuo, bagaimana kabarmu di tangga menuju surga sejak terakhir kali kita bertemu? Lian Zhe menangkupkan tangannya dan berkata kepada Zuo Wen dengan sikap yang agak ramah. Adapun Liang Dan, tentu saja dia tidak mau kalah. Dia juga bertanya tentang kesejahteraan Zuo Wen dengan penuh semangat. Mo Fan dan Yu San saling berpandangan. Dari sikap Liang Dan dan Lian Zhe, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Zuo Wen pernah bertemu mereka sebelumnya di persidangan? Liang Dan, Lian Zhe, dan Tong Ki Mei semuanya berada di lantai 18. Dengan kata lain, titik lampu keempat di lantai 18 pastilah Zuo Wen di depan mereka. Memikirkan hal ini, keduanya merasa sedih. Meskipun budidaya Zuo Wen tidak tinggi sekarang, mereka tahu bahwa potensinya jauh di luar imajinasi mereka. Selama Zuo Wen diberi waktu, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui mereka. Zuo Wen menangkupkan tangannya dan bersikap agak sopan. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Liang Dan dan Lian Zhe begitu ramah padanya karena esensi langit berbintang surgawi yang dimilikinya? Benar saja, setelah berbasa-basi, Lian Zhe dan Liang dan masing-masing mengirim pesan ke Zuo Wen. Mereka berdua ingin membeli esensi langit berbintang surgawi dari Zuo Wen, berapapun harganya. Zuo Wen berada dalam dilema. Ia mengirimkan pesan kepada mereka berdua dan berkata, Faktanya, tidak banyak esensi langit berbintang surgawi di tangga menuju surga. Setelah Nonatong mengambil bagian dari esensi langit berbintang surgawi, saya tidak punya banyak lagi. Lian Zhe dan Liang Dan saling berpandangan dengan penuh semangat. Mereka bisa saja melupakan untuk mendapatkan peran Tong Kimei, namun mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan esensi langit berbintang surgawi dari Zuo Wen. Saudara Zuo, kita hanya membutuhkan satu tetes esensi langit berbintang surgawi. Liang Dan Dan Lian Zhe dengan cepat berkata, Oh, dengan enggan aku bisa mengambil dua tetes, tapi, Zuo Wen sengaja mengeluarkan kata itu. Tapi apa? Mata Liang Dan Dan Lian Zhe berbinar saat melihat masih ada harapan. Mereka buru-buru saling mengirim pesan. Haha, kalian berdua baru saja melihatnya. Leiki dari Sekte Fata Morgana Tenang, serta Yu Tong Ying, semuanya mengincarku. Sedangkan aku, sebenarnya aku adalah orang yang lugas. Jika ada sesuatu yang tidak adil dalam diriku hati, aku akan sangat berkonflik dan tidak bahagia. Jadi, kata Zuo Wen penuh arti. Melihat senyum seperti rubah di wajah Zuo Wen, Liang Dan Dan Lian Zhe mengutup dalam hati mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dipikirkan Zuo Wen. Dia pasti ingin menggunakannya untuk menghadapi murid-murid dari Sekte Fantasi Redup. Namun, demi esensi langit berbintang surgawi, mereka berdua harus memasang wajah tersenyum dan menepuk dada mereka untuk menjamin Zuo Wen. Haha, jika kalian berdua bersedia, aku bisa memberimu dua tetes esensi langit berbintang surgawi. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang kultifator nakal yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Mengambil hal seperti itu hanya akan membuat orang lain iri. Sebaiknya aku membantumu dengan sedikit biaya. Hanya saja aku sedikit marah. Sebelum Zuo Wen menyelesaikan kata-katanya, napas Liang Dan dan Lian Zhe menjadi tergesa-gesa. Mereka buru-buru berkata, Saudara Zuo, jangan khawatir. Masalahmu adalah urusan kami. Karena kamu tidak bisa tenang, maka baiklah. Kami akan membantumu melampiaskan amarahmu. Kami akan membantumu melampiaskannya. Dengan itu, Liang Dan dan Lian Zhe segera memimpin timnya masing-masing dan langsung menuju Yu Tong Ying dan murid-murid sekte fantasi dim lainnya yang masih bertarung tidak jauh dari situ. Pada awalnya, mereka berdua masih mewaspadai kekuatan sekte fantasi redup, tetapi setelah mendengar bahwa Zuo Wen bermaksud memberi mereka esensi langit berbintang surgawi, keduanya langsung mengamuk, tidak lagi peduli dengan sekte fantasi redup. Yu Tong Ying dan murid lainnya juga memperhatikan tim Lian Zhe dan Liang dan bergegas mendekat. Sambil mengerutkan kening, Yu Tong Ying bertanya dengan ketakutan, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Saudara-saudara, kalahkan mereka untukku. Hajar para bajingan dari sekte fantasi redup ini sampai habis dan musnahkan mereka semua. Liang Dan sangat berterus terang, berteriak kepada tim di belakangnya. Segera, sosok-sosok bergegas keluar, langsung menuju Yu Tong Ying. Kita tidak boleh ketinggalan dari orang-orang dari Void Flush Peak, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa sekte langit dan bumi kita tidak bisa dibandingkan dengan Void Flush Peak. Semuanya, ayo pergi bersama dan kalahkan mereka. Lakukan sesukamu, Lian Zhe berseru dengan cara yang sangat tidak sopan. 2038 Ekspresi Dark Child Shadow sangat jelek. Dia tidak tahu mengapa Lian Zhe dan Liang dan tiba-tiba menyerang sekte Dark Meraj miliknya. Saat Yu Tong Ying hendak menanyai mereka, Liang Dan dan Lian Zhe seperti dua hantu, masing-masing memegang artefak dewa saat mereka menyerang Yu Tong Ying. Ekspresi Dark Child Shadow sedikit berubah saat dia meraung dan mengeluarkan tiga kapak hitam. Di bawah kendali sens spiritualnya, mereka berputar dengan cepat, berubah menjadi tiga tornado mini yang menghantam. Bang 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 Dengan tiga suara teredam, tiga kapak hitam Dark Child Shadow terlempar sementara Dark Child Shadow mundur dengan ekspresi jelek, darah menetes dari sudut mulutnya. Entah itu Lian Zhe atau Liang Dan, keduanya sedikit lebih kuat darinya, dan kekalahan Dark Child Shadow sudah pasti. Master Sekte Chen, Master Sekte Fu, apa maksudnya ini? Anda bekerja sama melawan murid Sekte Dark Meraj saya. Di bawah panggung, ekspresi Master Sekte Fatamorgana kegelapan Yu Ye Wei terlihat tidak yakin dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fu Pengfei dan Chen Yong Sang yang sedang menonton dari jauh. Keduanya diam-diam telah menyetujui tindakan Lian Zhe dan Liang dan setelah mengetahui bahwa Zua Wen bersedia memberikan dua tetes esensi bintang domain surgawi dari Lian Zhe dan Liang dan Sekte Master Yu, yang ingin saya tanyakan adalah, apa maksudnya ini? Bagaimana kami berdua bisa mengganggu apa yang terjadi di atas panggung? Ini adalah tindakan spontan antar murid. Apakah muridku harus mendengarkanmu dan tidak menyerang murid Sekte Fatamorgana kegelapanmu? Chen Yong Sang mencibir. Master Sekte Chen benar. Apakah Master Sekte Anda berpikir bahwa aturan panggung harus ditulis ulang karena Anda? Ataukah Anda berpikir bahwa Anda lebih hebat dari Dewa Brahma dan ingin mengganggu putaran kedua kompetisi yang ditetapkan oleh Dewa Brahma? Fu Pengfei menambahkan. Ekspresi Yu Ye Wei sedikit berubah, terutama ketika dia mendengar kata-kata mengejek Chen Yong Sang dan Fu Pengfei. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang salah. Sekte Fatamorgana kegelapan tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Langit dan Bumi, tetapi pandangan Yu Ye Wei dengan cepat tertuju pada Zua Wen yang tenang di atas panggung. Dia ingat bahwa setelah Lian Zee dan Liang dan melakukan kontak dengan Zua Wen, mereka secara tidak wajar menyerang murid-murid dari Sekte Tenang Meraj. Pemimpin Sekte, itu pasti ulah Zua Wen. Jika saya tidak salah, Zua Wen ini mungkin memiliki esensi langit berbintang domain surgawi. Mungkin kecil ini punya kesepakatan khusus dengan Chen Yong Sang dan Fu Pengfei. Leiki diam-diam mengirimkan. Yu Ye Wei terkejut, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam saat dia menjawab dengan suara rendah, jika anak itu benar-benar memiliki barang seperti itu, maka kita benar-benar tidak bisa melepaskannya. Barang itu sangat berharga, dan hanya seorang kultifator mandiri yang tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Esensi langit berbintang domain surgawi berada di tangga surga. Kebanyakan kultifator tidak mengetahuinya, tetapi sepuluh sekte besar mengetahuinya. Itu ditempatkan di ujung tangga surga oleh Dewa Brahma sendiri sebagai hadiah untuk menaiki tangga surga. He he, jangan khawatir, pemimpin sekte. Setelah turnamen antarplanet ini, utusan Bai dan Dewa Brahma tidak akan mengganggu kita. Pada saat itu, anak ini tidak akan bisa lepas dari tangan kita. Leiki mencibir. Yu Ye Wei menganggup, melihat ke panggung dengan ekspresi khawatir. Dia sekarang sedikit khawatir jika ini terus berlanjut, Yu Tong Ying dan yang lainnya mungkin akan tersingkir. Bang! Para murid dari sekte Fata Morgana kegelapan tidak bisa dibandingkan dengan sekte langit dan bumi serta sekte kekosongan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada saat ini, jeritan terdengar dari waktu ke waktu, menandakan bahwa para murid dari sekte Dark Meraj sedang dipukuli dengan kejam. Selanjutnya, para murid dari sekte Fata Morgana kegelapan diledakan keluar dari panggung satu per satu. Dalam sekejap, semua murid sekte Dark Meraj dimusnahkan. Selain Yu Tong Ying, murid-murid lainnya semuanya tersingkir. Pada saat ini, Yu Tong Ying bahkan menggunakan jembatan surgawi ilusi, menggunakan semua kartu asnya. Ketiga kapak hitam itu seperti angin puyuh yang menyapu terus-menerus, nyaris tidak menghalangi serangan Lian Z dan Liang Dan. Namun, Lian Z dan Liang Dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka bahkan tidak menggunakan jembatan surgawi ilusi. Seolah-olah mereka berdua sengaja mempermainkan Yu Tong Ying. Mereka terus melemparkan Yu Tong Ying ke udara, menyebabkan Yu Tong Ying memuntahkan setegup darah. Dia hampir pingsan karena marah. Yu Tong Ying adalah jenius terkuat dari sekte Dark Meraj, salah satu dari sepuluh sekte besar. Sekarang dia dipermainkan di depan semua orang, harga dirinya mengalami pukulan telak. Kalian berdua, mati untukku. Mata Yu Tong Ying merah padam. Ketiga kapak hitam itu terbang dan meledak satu demi satu. Yu Tong Ying sebenarnya telah meledakkan artefak ilahi yang menghilangkan nyawanya. Jelas sekali bahwa Yu Tong Ying benar-benar berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Lian Z dan Liang dan sedikit berubah. Mereka berdua mundur lebih dari sepuluh langkah. Menghadapi badai hitam mengerikan yang disebabkan oleh ledakan tiga kapak hitam, mereka berdua memperlihatkan ekspresi serius. Keduanya bertukar pandang dan menggunakan jembatan surgawi ilusi masing-masing. Aura mengerikan terus terjalin di udara di atas arena. Bang! Hanya beberapa kultifator yang lebih kuat yang mampu menahan gelombang kejut yang mengerikan dan berdiri kokoh di atas panggung. Wajah Lian Z dan Liang dan Muram. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Kekuatan ledakan artefak Dewa Kehampaan melampaui ekspektasi mereka. Di sisi lain, wajah Yu Tong Ying pucat. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya gemetar. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakan tiga kapak kecil. Pada saat ini, dia merasa tidak berdaya dan berada pada posisi terlemahnya. Astaga! Sinar cahaya ungu terbang tanpa suara dan langsung menembus dahi Yu Tong Ying. Bang! Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis Yu Tong Ying. Pupil matanya mengecil saat dia menatap pria yang memegang pedang ungu di depannya. Matanya dipenuhi kebencian. Pergilah dengan damai. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya yang memegang pedang berputar dan pedang ki yang keras menyembur keluar. Tiba-tiba, kepala Yu Tong Ying meledak menjadi kabut darah. Setelah menghancurkan jiwa ilahi Yu Tong Ying, Zua Wen mengeluarkan 12 pedang emas iblis awal dari cincin rohnya. Mereka berubah menjadi pusaran niat membunuh yang mengerikan dan menghantam jembatan surgawi ilusi yang dirilis oleh Yu Tong Ying. Retakan! Jembatan ilusi surgawi langsung hancur berkeping-keping. Jiwa ilahi dan jembatan surgawi ilusi miliknya hancur. Jiwa ilahi Yu Tong Ying hancur total. Serangan Zua Wen terlalu cepat dan waktunya terlalu akurat. Hanya setelah Yu Tong Ying terbunuh sepenuhnya barulah orang-orang di sekitarnya bereaksi. Bahkan Lian Zhe dan Liang dan tidak menyangka Zua Wen benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Orang harus tahu bahwa peraturan arena menyatakan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan. Zua Wen memimpin pelanggaran peraturan. Orang tua berhidung merah itu sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Ah! Yinger! Yu Yewei menjerit sedih dan bergegas menuju arena seperti badai. Yu Tong Ying bukan hanya seorang jenius yang tiada taranya dari sekte ilusi gelap tetapi juga satu-satunya putra Yu Yewei. Yu Yewei menyayangi putra satu-satunya dan memperlakukannya seperti harta karun. Tapi sekarang setelah putra kesayangannya meninggal di hadapannya, Yu Yewei menjadi gila dan bergegas menuju Zua Wen dengan sekuat tenaga. Dia ingin membunuh Zua Wen dan membalaskan dendam Yu Tong Ying. Sayangnya, Yu Yewei tidak sampai jauh sebelum dihentikan oleh Chen Yongshen dan Fu Pengfei. Enyah! Yu Yewei meraum dan melancarkan serangan telapak tangan. Chen Yongshen dan Fu Pengfei tidak takut dan juga melancarkan serangan telapak tangan. Bang! Energi yang sangat besar, seperti bintang yang meledak, menyebar ke seluruh alun-alun. Zua Wen bahkan bisa melihat langit berbintang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit. Meteorit dan planet di dekatnya terus-menerus hancur. Kekuatan ini, seperti kekuatan surga, membuat Zua Wen tanpa sadar merasakan sedikit kekaguman. Ini adalah kekuatan raksasa Star Domain. Sungguh kuat, Zua Wen berseru dalam hatinya. Yu Yewei mendengus dan mundur puluhan langkah. Dia menatap dingin ke arah Fu Pengfei dan Chen Yongshen dan berkata, Sekte Master, menurutmu apakah aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Saya khawatir Anda membantu bajingan kecil ini karena intisari berbintang Domain Surgawi pada dirinya, bukan? Kata-kata Yu Yewei menyebabkan keributan di seluruh lapangan. Semua orang terkejut. Segera setelah itu, keributan melanda alun-alun. Banyak tatapan membara mendarat di Zua Wen. Intisari berbintang Domain Surgawi adalah obat ilahi tertinggi. Selama seseorang masih hidup, mengambil Heavenly Domain Steripit akan segera mengembalikan keadaan seseorang ke puncaknya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang diimpikan oleh semua pembudidaya. Anak laki-laki ini mungkin adalah titik cahaya keempat yang memasuki lantai 18. Pantas saja dia bisa diam-diam menyelinap ke dalam alun-alun. Ini mungkin terkait dengan intisari berbintang Domain Surgawi yang dia peroleh. Sungguh sia-sia bagi seorang penggarap nakal yang memiliki harta karun seperti itu. Menghadapi tatapan serakah di bawah arena, wajah Zua Wen menjadi gelap. Dia tidak berharap Yu Ye Wei melepaskan semua kepura-pura ramah dan bahkan menebak bahwa Zua Wen memiliki intisari berbintang Domain Surgawi. Dia benar-benar meremehkan orang tua ini. Sekarang fakta bahwa dia memiliki intisari berbintang Domain Surgawi telah terungkap sepenuhnya. Dia takut setelah turnamen antar bintang berakhir, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Chen Yongsheng dan Fu Pengfei juga memiliki ekspresi muram. Mereka berdua tidak menyangka Yu Ye Wei begitu putus asa dan mengungkap Zua Wen. Benar-benar menjijikan. Saudara Zuo, saudara Zuo, kamu dalam masalah. Untuk menghindari masalah, sebaiknya Anda menyerahkan semua intisari berbintang Domain Surgawi kepada kami berdua. Ini bagus untukmu. Liang dan dan Lianze buru-buru datang ke sisi Zua Wen dan membujuknya dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka benar-benar memperhatikan kebaikan Zua Wen. Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Liang dan dan Lianze benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, mereka mengambil keuntungan dari situasi ini dan benar-benar menginginkan semua intisari berbintang Domain Surgawi padanya. Awalnya, Zua Wen berencana meminum dua tetes Heavenly Domain Surgawi demi mereka berdua membantunya. Lagi pula, dia memiliki banyak intisari berbintang Domain Surgawi di tubuhnya. 2039 Kalian berdua salah. Sekarang bukan waktunya untuk membagikan esensi langit berbintang Surgawi. Jika tidak, semua penggarap di alun-alun akan mencelah sekte di belakang kalian, kata Zua Wen sambil mengerutkan kening. Liang dan tertawa dan berkata, Saudara Zuo, kamu terlalu khawatir. Selama kamu diam-diam memberikan esensi langit berbintang Surgawi kepada kami sekarang, siapa yang akan tahu? Itu benar, Saudara Zuo, jangan khawatir. Jika Anda memberikan semua intisari berbintang Domain Surgawi kepada kami, kami akan menjamin keselamatan Anda atas nama sekte langit dan bumi dan puncak penusup kekosongan. Lian Zuo menyela. Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Keduanya punya ide bagus. Jika dia memberikan semua esensi langit berbintang Surgawi kepada mereka, mereka akan menarik kembali kata-kata mereka dan memberitahu dunia luar bahwa esensi langit berbintang Surgawi masih bersamanya. Pada saat itu, Zua Wen tidak dapat membersihkan namanya. Mari kita bicarakan hal ini setelah turnamen antar bintang. Jika kalian berdua benar-benar dapat menjamin keselamatanku, secara alami aku akan memberikan esensi langit berbintang Surgawi kepadamu, kata Zua Wen ringan. Liang dan Dan Lian Zhe saling bertukar pandang. Kilatan dingin terpancar dari mata mereka. Namun, mereka segera menyembunyikannya dan tertawa, Saudara Zuo benar. Saat ini, konflik antara Yu Yewei, Chen Yongsheng, dan Fu Pengfei di luar arena semakin meningkat. Aura mengerikan menyebar ke seluruh alun-alun. Akhirnya Dewa Brahma yang sedang duduk di kasur emas akhirnya membuka mulutnya. Kesabaran saya terbatas. Apa yang saya katakan sebelumnya, apakah Anda mengabaikannya? Saat dia berbicara, tiga lampu emas yang menakutkan meledak dan mendarat dengan keras di Yu Yewei dan dua lainnya. Engah. Yu Yewei dan dua lainnya memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke alun-alun dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Saat ini, seluruh alun-alun sepi seperti jangkrik di musim dingin. Semua orang tahu bahwa Dewa Brahma sangat marah, sehingga mereka tidak berani memprovokasi dia. Yu Yewei dan dua lainnya segera bangkit dan meminta maaf kepada Dewa Brahma, mengatakan bahwa mereka tidak akan berani gegabuh lain kali. Selanjutnya, turnamen tantangan dilanjutkan. Ketika para pembudidaya dieliminasi satu per satu, seribu teratas segera dipilih. Sepuluh besar dengan skor tertinggi tentu saja adalah para jenius dari sepuluh sekte teratas. Tentu saja, Zhuowen, seorang penggarap nakal, merupakan pengecualian. Dia pun masuk sepuluh besar. Meski begitu, Zhuowen sama sekali tidak senang atau bersemangat. Esensi langit berbintang surgawi yang dimilikinya benar-benar terekspos. Setelah turnamen antar bintang selesai, kemungkinan besar dia akan menjadi target. Dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Zhuowen mau tidak mau melihat menara Hanor yang besar tidak jauh dari situ. Zhuowen sangat jelas bahwa tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Setelah turnamen antar bintang, mustahil baginya untuk meninggalkan Starfield sendirian. Terlebih lagi, meskipun dia ingin bergabung dengan kekuatan besar lainnya sekarang, itu mungkin tidak mungkin karena tidak ada kekuatan yang berani menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah kentang panas sekarang, dan siapapun yang membawanya akan mendapatkan kentang panas. Sekarang, satu-satunya harapan Zhuowen adalah memasuki menara Hanor. Kaisar Iblis pemakan surga mengatakan bahwa esensi penghancur surga dari alam Brahma Agung tersembunyi di menara Hanor. Jika dia bisa mendapatkan esensi penghancur surga, dia mungkin bisa menggunakannya untuk melarikan diri sepenuhnya dari Starfield. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi Zhuowen. Apakah dia bisa memasuki menara Hanor masih belum diketahui. Bahkan jika dia bisa memasuki menara Hanor, esensi penghancur surga mungkin tidak bisa membantunya. Lebih penting lagi, esensi penghancur surga adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh Dewa Brahma. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan esensi penghancur surga, itu mungkin akan menjadi bencana, bukan berkah. Sekarang, apa yang ada di depan Zhuowen hanyalah jalan tak dikenal yang penuh duri dan duri. Zhuowen tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah mengambil langkah demi langkah. Seribu orang yang maju di babak kedua, maju. Orang tua penderita Rosacea melayang di udara. Tatapannya tiba-tiba menjadi lebih serius. Dia melihat kesekeliling ribuan orang di arena dan melanjutkan, selanjutnya adalah babak final. Mengenai putaran kompetisi ini, saya rasa semua orang sudah menebaknya. Itu Menara Hano. Begitu dia mengatakan ini, ribuan pembudidaya di arena semuanya memperlihatkan ekspresi membara. Bahkan Tong Kimei merasakan kerinduan. Menara Hano adalah rumor terkenal di grid Brahma domain. Dikatakan bahwa Menara Hano memiliki efek ajaib yang memungkinkan para penggarap terlahir kembali. Siapapun yang bisa memasuki Menara Hano pasti akan memiliki masa depan yang mulus setelah mereka pergi. Paling tidak, mereka akan menjadi Master Sekte. Jika mereka cukup beruntung, mereka bahkan mungkin mencapai alam tertinggi sembilan langkah langit void. Sembilan langkah langit hampa adalah alam pamungkas dari dunia langit virtual. Bahkan Master Sekte tidak dapat mencapai ketinggian ini. Dikatakan bahwa hanya orang-orang tua bangka yang sudah lama tidak muncul di dunia yang sangat dekat dengan dunia ini. Penguasa wilayah langit, Dewa Brahma, berada di alam ini. Sembilan langkah langit void disebut memahami hidup dan mati. Dikatakan bahwa setelah melewati ambang ini, seseorang akan memahami alam tertinggi kehidupan dan kematian dan mencapai alam tertinggi abadi yang dikejar semua orang. Di hati banyak manusia, yang abadi adalah abadi dan tidak bisa dihancurkan, namun kenyataannya, tidak demikian. Tidak peduli apakah itu planet atau galaksi, ada batas waktunya. Mereka tidak abadi, jadi Dewa Surgawi dan Dewa Sejati juga memiliki masa hidup yang terbatas. Bahkan bagi seorang kultifator langit virtual, jembatan langit virtual di tubuhnya tidak ada habisnya dan bisa ada selamanya. Ketika waktunya habis, jembatan langit virtual juga akan mengering, hancur, dan akhirnya runtuh. Namun, sembilan langkah langit void berbeda. Kultifator jenis ini telah sepenuhnya memahami hidup dan mati dan memahami alam baru. Dalam arti tertentu, mereka sudah kekal dan tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, Zuawan tidak tahu apakah mereka benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan, tapi setidaknya di benak banyak kultifator, sembilan langkah langit void sudah abadi dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun dikatakan bahwa ada alam penghancur surga di atas langit virtual, alam itu terlalu ilusi. Ini karena sejak zaman kuno, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, namun belum ada seorang pun yang pernah mencapai alam penghancur surga. Bahkan yang terkuat dari delapan surga, Sakyamuni, belum mencapai alam penghancur surga, yang menunjukkan betapa jarangnya mencapai alam penghancur surga. Namun, Menara Hanoi dapat memungkinkan seorang penggarap terlahir kembali sedemikian rupa, yang menunjukkan betapa ajaibnya Menara Hanoi. Jika ada yang bisa mendapatkan tempat pertama di babak ketiga, meskipun Anda tidak bisa memasuki Menara Hanoi, saya akan tetap mengizinkan Anda tinggal di Menara Hanoi selama tiga hari. Tentu saja, jika Anda bisa mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk memasuki Menara Hanoi, Anda bisa tinggal di sana selama Anda bisa bertahan. Pada saat ini, Brahma Agung akhirnya berbicara, dan begitu kata-katanya keluar, ekspresi seluruh alun-alun berubah. Mata seribu kultifator di atas panggung semuanya berbinar, dan mereka sangat bersemangat. Meski hadiahnya hanya satu tempat, namun itu adalah tempat untuk memasuki Menara Hanoi. Dapat dikatakan bahwa sebuah tempat saja bernilai esensi langit berbintang surgawi yang tak terhitung jumlahnya di hati banyak kultifator. Pada saat ini, banyak pembudidaya telah melupakan esensi langit berbintang surgawi di tubuh Zuawan, dan pandangan mereka tertuju pada Menara Hanoi di kejauhan. Terutama para pemimpin pasukan yang muridnya telah masuk dalam ribuan teratas, hati mereka melonjak kegirangan, dan mereka mengharapkan suatu kebetulan. Saya akan menjadi tuan rumah putaran ketiga. Saat Brahma Agung berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya kemasan menyebar, lalu berputar di sekitar Menara Hanoi, membentuk platform emas yang tidak rata. Jumlahnya ada ribuan, padat di sekitar Menara Hanoi, dan itu merupakan pemandangan yang sangat spektakuler. Kembali ke posisimu. Brahma Agung berkata dengan acuh tak acuh, dan melambaikan lengan bajunya lagi. Ribuan pembudidaya di atas panggung melayang dengan ringan, dan mereka benar-benar mendarat di platform emas tanpa sadar. Zuawan sedikit mengernyit. Dia ingin mengedarkan kekuatannya untuk melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali, seolah-olah seluruh tubuhnya telah disegel. Penemuan ini sangat mengejutkan Zuawan hingga jantungnya berdebar kencang. Di saat yang sama, dia dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Brahma Agung. Hanya dengan lambayan tangannya, dia tidak bisa menahan sama sekali. Setelah seribu pembudidaya mendarat di platform emas masing-masing, suara Brahma Agung terdengar lagi. Inti dari Menara Hanoi adalah tiga pilar. Salah satu pilarnya memiliki 64 cakram emas yang disusun berdasarkan ukuran dari bawah ke atas. Bagian atas adalah yang terkecil, dan bagian bawah adalah yang terbesar, sehingga membentuk sebuah menara emas yang sangat besar. Aturan babak ketiga sebenarnya sangat sederhana. Saya tidak ingin Anda bersaing dengan bakat atau kekuatan Anda, saya ingin Anda memiliki kemampuan berhitung yang kuat. Saat dia berbicara, Brahma Agung menunjuk kedua pilar kosong lainnya, serta Menara Hanoi yang dipenuhi cakram emas. Aturannya sebenarnya sangat sederhana. Cakram akan disusun ulang pada pilar lain sesuai urutan ukurannya dari bawah. Lebih lanjut ditetapkan bahwa cakram tidak dapat diperbesar pada cakram kecil, dan hanya satu cakram yang dapat dipindahkan di antara tiga pilar dalam satu waktu. Selama Anda bisa menata Menara Hanoi ini sepenuhnya di atas pilar lain, maka teka-teki ini akan terpecahkan. Dan pemeringkatan kali ini akan dinilai dari tingkat penyelesaian penataan kalian masing-masing. Jika kalian bisa menata Menara Hanoi secara lengkap di pilar lain, maka kalian bisa langsung masuk ke Menara Hanoi. Jika tidak ada yang berhasil menatanya, maka hasilnya akan ditentukan oleh saya. Pada saat itu, saya akan memilih penggarap dengan pengaturan terdekat untuk memasuki Menara Hanoi. Begitu kata-kata Brahma Agung keluar, banyak pembudidaya di Alun-Alun mengungkapkan ekspresi aneh. Menurut pendapat mereka, seharusnya sangat mudah untuk mengatur semua cakram emas dari Menara Hanoi di pilar lain dan mengatur Menara Hanoi yang baru. Babak ketiga ini terlalu permainan anak-anak. Bahkan banyak kontestan yang berdiri di platform emas menunjukkan ekspresi tidak setuju. Zua Wen, sebaliknya, sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi bijaksana. Dia tahu bahwa jika dia mengaturnya dengan santai, dia dapat dengan cepat mengatur Menara Hanoi yang baru di pilar lain. Namun, Brahma Agung telah menambahkan aturan, yaitu cakram tidak boleh diperbesar pada cakram kecil. Dengan kata lain, cakram kecil harus ditempatkan pada cakram besar. Begitu ditempatkan di bawah cakram besar, maka itu melanggar aturan. Selain itu, hanya satu cakram yang dapat dipindahkan di antara tiga pilar sekaligus. Tidak boleh dipindahkan lebih dari satu kali, jika tidak maka akan melanggar aturan. 2040. Zuawan bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Tong Ki Mei, Lian Zhe, dan para jenius tak tertandingi lainnya dari sepuluh sekte besar juga memikirkan hal ini. Ekspresi mereka sangat kontras dengan yang lain. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, tetapi sebelum Anda mencoba Menara Hanoi yang sebenarnya, saya akan memberi Anda masing-masing tiga kesempatan untuk mensimulasikannya. Jika ada yang punya kartu, mereka bisa keluar dan mencoba memindahkan Menara Hanoi. Saat Brahma Agung berbicara, dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan tiga jarum emas setinggi beberapa kaki muncul di setiap platform emas yang melayang di sekitar Menara Hanoi. Di salah satu jarum emas, ada 68 cakram yang ditumpuk satu sama lain, sedangkan dua jarum emas lainnya kosong. Juga, saya akan memberi Anda petunjuk. Berapa kali Menara Hanoi bergerak tidak dapat dibayangkan. Jika seseorang dapat dengan tepat menyimpulkan berapa kali Menara itu bergerak, mereka tidak perlu memindahkan modelnya atau bahkan mencoba Menara tersebut. Hanoi, saya akan segera membiarkan orang itu memasuki Menara Hanoi. Kata-kata Brahma Agung segera menimbulkan keributan. Banyak kultifator juga merasa ada yang tidak beres. Di mata sebagian besar pembudidaya, tidak perlu terlalu banyak waktu untuk memindahkan 64 piringan di Menara Hanoi ke pilar lain. Namun, kata-kata Brahma Agung menyebabkan banyak penggarap merenung secara mendalam. Segera, sebagian besar pembudidaya mengingat dua aturan yang dibatasi oleh Brahma Agung. Tatapan mereka akhirnya menjadi serius. Mereka dengan hati-hati memikirkannya dan menyadari bahwa aturan pergerakan piringan di Menara Hanoi sepenuhnya dibatasi. Dalam hal ini, tidak ada jalan pintas untuk dibicarakan. Jika itu masalahnya, berapa kali ia bergerak benar-benar merupakan angka astronomis. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghitungnya dalam waktu singkat. Zuowen menyipitkan matanya. Faktanya, metode pemindahan Menara Hanoi sangat cocok dengan algoritma rekursif di bumi. Metode paling sederhana dari algoritma ini adalah menghitung. Dan rumus yang lebih rumit dapat menggunakan rumus rekursif yang sesuai untuk menghitung berapa kali yang diperlukan untuk memindahkan Menara Hanoi ke pilar lain sepenuhnya. Meskipun Zuowen belum memulai perhitungan spesifiknya, dia tahu bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia harus dapat sepenuhnya menyimpulkan rumus berapa kali Menara Hanoi dapat bergerak. Dan kata-kata Brahma Agung membuat Zuowen memperhatikannya. Mengingat evaluasi Kaisar Iblis pemakan surga terhadap Brahma Agung, Zuowen tahu bahwa meskipun Brahma Agung memiliki semacam asal penghancur surga, Brahma Agung belum mampu memahaminya. Zuowen menduga bahkan Brahma Agung pun tidak dapat menghitung berapa kali Menara Hanoi akan bergerak. Sedangkan untuk Menara Hanoi, hanya Dewa Brahma yang bisa masuk sejak zaman kuno. Kemungkinan besar bukan karena pembatasan Menara Hanoi, tapi karena kendali Dewa Brahma. Brahma Agung telah membuat pengecualian dan mengizinkannya memasuki Menara Hanoi. Dan Brahma Agung. Dan Brahma Agung membuat pengecualian. Dan. Dan Brahma Agung membuat pengecualian-pengecualian-pengecualian. Dan, es, ses, jadi dia membuat grit, membuat pengecualian-pengecualian-pengecualian-pengecualian. Dan. Setelah keluar, Purple Myrtle Star Soverein mulai meningkat pesat. Kecepatannya sangat cepat sehingga seluruh wilayah Brahma Agung terkejut. Jika bukan karena badai ke-20, penguasa bintang ungu akan menjadi ahli yang terkenal. Bahkan 10 sekte teratas pun akan takut padanya. Mari kita mulai. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Ketika waktunya habis, Anda bisa memberi saya jawaban yang Anda simpulkan. Anda juga bisa mengambil inisiatif untuk memindahkan Menara Hanoi dalam 3 tahun ini. Tentu saja, jika gagal, Anda akan langsung tersingkir. Setelah Brahma Agung selesai berbicara, dia duduk di atas bantal emas dan menutup matanya. Namun, ribuan kontestan yang berdiri di platform emas tidak berinisiatif untuk mencoba memindahkan Menara Hanoi yang sebenarnya. Menara Hanoi telah dibuka segelnya oleh Brahma Agung. Dengan kekuatan dari banyak kontestan yang hadir, mereka secara alami dapat menurunkan piringan emas besar dari Menara Hanoi dan menumpuknya di pilar lain. Sebagian besar perhatian kontestan tertuju pada simulasi Menara Hanoi di platform emas. Beberapa dari mereka mengerutkan kening sambil merenung, beberapa dari mereka melihat sekeliling, dan beberapa dari mereka mulai memainkan simulasi Menara Hanoi di tangan mereka, berharap menemukan cara yang tepat untuk menatanya. Platform emas Yun Chuyu tidak jauh dari Zua Wen. Dia pertama kali melirik Zua Wen, lalu mulai merenungkan simulasi Menara Hanoi di platform emas. Di alun-alun, banyak pandangan para penggarap tertuju pada Menara Hanoi. Mereka semua memikirkan cara yang benar untuk memindahkan Menara Hanoi. Di sudut kerumunan yang tidak mencolok, sepasang mata penuh kebencian menatap kosong ke arah Zua Wen yang sedang berpikir keras, dan mereka mengeluarkan gelombang desahan ringan. Itu adalah wanita cantik. Dia belum terlalu tua, tapi matanya yang indah dipenuhi dengan kepahitan dan perubahan hidup. Dia adalah wanita yang ditemui Zua Wen di pintu masuk tempat persidangan, Hong San. Budidaya Hong San juga telah maju ke tiga bencana dewa sejati, tetapi kekuatannya terlalu lemah, dan dia tersingkir di babak kedua. Meskipun Zua Wen telah memperhatikan Hong San pada awalnya, dia tidak berinisiatif untuk menyambutnya. Sejak kakek Hong San, Wu Han, mengejar Zua Wen, hubungan Zua Wen dan Hong San benar-benar putus. Apakah Hong San melakukannya dengan sengaja atau tidak, mustahil bagi Zua Wen dan dia untuk berteman lagi. Hong San sangat jelas tentang hal ini. Namun, saat dia melihat Zua Wen bangkit selangkah demi selangkah, dari pemula yang lemah yang hanya bisa mengandalkannya di Brahmavian Star hingga bintang baru yang mempesona yang diperhatikan oleh banyak kekuatan di Starfield, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika kakeknya, Wu Han, tidak mengejar Zua Wen, dan jika Zua Wen masih berteman dengannya, mungkin kejadian malang itu tidak akan pernah terjadi. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Wu Han telah meninggal, perusahaan perdagangan Jiang Hong telah dihancurkan, dan dia, Hong San, sekarang sendirian. Dia bahkan harus bergantung pada orang lain untuk menghindari diburu oleh Luo Pengfei dari perusahaan perdagangan cahaya menyelaukan bintang Iblis Brahma. Zua Wen berdiri dengan tenang di depan platform emas. Dia mulai menggunakan algoritma rekursif untuk menyimpulkan rumus pemindahan Menara Hanoi. Dia mulai dengan fakta bahwa hanya ada satu piringan di pilar. Satu cakram hanya perlu digerakkan satu kali, dua cakram perlu digerakkan tiga kali, tiga cakram perlu digerakkan tujuh kali. Lima cakram perlu digerakkan tiga puluh satu kali. Ketika Zua Wen mencapai sepuluh dis, dia sedikit mengernyit. Karena jika ada sepuluh piringan pada tiang tersebut, maka perlu dipindahkan sesuai aturan Brahma, dan perlu dipindahkan sebanyak seribu dua puluh tiga piringan. Ini adalah angka yang cukup menakutkan, dan ini hanya sepuluh dis. Jumlah cakram yang perlu dipindahkan hanya akan bertambah secara eksponensial. Setelah mencapai sepuluh cakram, Zua Wen tidak melanjutkan menyimpulkan jumlah cakram yang perlu dipindahkan setelah cakram ke sebelas, karena ia sudah mengetahui secara lengkap rumus jumlah cakram yang perlu dipindahkan. Rumusnya sangat sederhana. Itu adalah angka dua pangkat dari jumlah dis dikurangi satu. Ada total enam puluh empat cakram di Menara Hanoi. Selama angka enam puluh empat diganti dengan jumlah cakram, angka akhirnya sangatlah menakutkan. Jumlahnya sangat besar melebihi satu triliun. Karena jumlahnya terlalu menakutkan, Zua Wen berencana menggunakan waktu untuk menghitung. Dengan kata lain, jika dia memindahkan cakramnya sekali per detik, itu akan menjadi lebih dari delapan puluh enam ribu kali per hari, dan tiga ratus enam puluh lima hari per tahun. Dia membuat perhitungan kasar dan menemukan bahwa meskipun dia memindahkan cakram itu satu kali per detik, dibutuhkan waktu lebih dari lima ratus miliar tahun untuk memindahkan enam puluh empat cakram Menara Hanoi ke pilar lain. Kita harus tahu bahwa umur sebuah planet di wilayah surga adalah seratus juta tahun, dan umur sistem bintang adalah sepuluh miliar tahun. Adapun domain surga, Zua Wen tidak begitu jelas. Namun, lima ratus miliar tahun jauh lebih lama daripada asal mula dan akhir banyak sistem bintang. Terlebih lagi, sebagian besar kultifator Void Sky tidak akan bisa hidup selama itu. Mungkin hanya orang seperti Brahma, yang telah sepenuhnya memahami hidup dan mati, yang dapat menyaksikan waktu yang begitu lama. Zua Wen tersenyum pahit, dia tahu bahwa meskipun dia menghabiskan seluruh hidupnya, mustahil baginya untuk memindahkan Menara Hanoi sepenuhnya ke pilar lain. Namun, Zua Wen mengetahui jawaban yang benar. Selama dia mengatakan jawabannya, dia akan bisa mendapatkan izin Brahma untuk memasuki Menara Hanoi. Namun, Zua Wen dengan cepat menahan dorongan hatinya. Ia tidak gegabu mengucapkan jawabannya, namun diam-diam mengutak atik simulasi Menara Hanoi seperti kontestan lainnya. Entah kenapa, dia merasa Brahma agak aneh. Dia tidak berani mengatakan jawabannya sekarang, dan meskipun dia mengatakannya, Zua Wen tidak siap untuk mengatakan jawaban yang benar. Paling-paling, dia akan mengatakan jawaban yang mendekati jawaban yang benar. Hanya saja ini lebih masuk akal. Setelah beberapa hari, seorang kontestan tiba-tiba terbang dengan percaya diri dan tiba di depan Menara Hanoi. Eh, apakah seseorang menghitung jawaban yang benar? Apakah mereka bersiap untuk memindahkan Menara Hanoi? Saat kontestan ini terbang, banyak penggarap di alun-alun mengungkapkan ekspresi heran dan menatap orang ini. Wajah orang ini sangat asing. Dia harus menjadi murid dari vaksi yang tidak dikenal, atau seorang kultifator nakal yang tidak dikenal. Menerima perhatian semua orang, orang ini sedikit bangga. Tentu saja dia senang menjadi pusat perhatian. Orang ini berteriak dengan suara rendah dan mulai menggerakkan gilded dis. Gilded dis yang sangat besar itu seringan bulu di tangan orang ini. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini karena Brahma telah menghilangkan batasan di Menara Hanoi, membuat cakram emas yang awalnya sangat berat menjadi mudah untuk dipindahkan. Tentu saja ini hanya terbatas pada para kontestan saja. Jika ada seorang penggarap gatal di alun-alun yang ingin naik dan memasang cakram emas, dia tidak akan bisa memindahkan satupun. Zuawan dengan dingin memandang ke arah kultifator yang mulai memasang cakram emas dan mencibir di dalam hatinya. Ia sudah memperhitungkan, jika ingin mendirikan Menara Hanoi sesuai dua aturan tersebut, akan memakan waktu yang tidak terhitung lamanya. Orang ini mungkin tidak secara ketat mengikuti dua aturan untuk mendirikan Menara Hanoi. Orang ini menghabiskan waktu sekitar tiga hari dan benar-benar berhasil menempatkan Menara Hanoi di pilar lainnya. Namun, saat dia selesai memasangnya, cakram emas di pilar tiba-tiba terbang dan mendarat di pilar aslinya. Pada saat yang sama, energi yang sangat besar menyapu Menara Hanoi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!